Makam Kaisar pertama Divine Wave Nation Segala jenis permata dan batu abadi tertanam di dinding makam, bersinar terang. Dengan bantuan cahaya, bagian dalam makam dapat terlihat dengan jelas. Luas, spektakuler, megah, dan mewah. Semua jenis ruangan untuk tujuan berbeda tersedia. Ukiran batu yang indah dan tempat pemakaman dapat dilihat. Itu seperti sebuah istana besar, jauh lebih besar dari makam lainnya. Namun, makam itu dipenuhi aura kematian, kejahatan, dan aura suram yang kuat. Sangat menakutkan. Hampir tidak ada ki spiritual langit dan bumi di tempat ini. Ada beberapa sosok manusia samar berkeliaran di dalam makam yang kosong. Ini adalah puluhan ribu selir, budak, dan pengrajin yang dimakamkan bersama Kaisar pertama Divine Wave Nation. Mereka penuh kebencian dan tidak hilang selama jutaan tahun. Mereka adalah roh undet yang dibentuk oleh aura jahat langit dan bumi. Begitu Sufang memasuki makam, dia langsung menuju makam utama. Dia sedang tidak mood untuk menghargai pemandangan di sekitarnya, dia juga tidak peduli dengan roh undet. Merasakan aura kehidupan Sufang, roh undet itu seperti ngengat yang melihat cahaya di kegelapan. Mereka semua bergegas menuju Sufang. Mengedarkan sembilan yang truki, dia membentuk medan aura di sekelilingnya. Begitu roh undet berada dalam jarak sepuluh kaki darinya, mereka segera berubah menjadi gumpalan asap hijau. Namun, roh undet di kejauhan masih menyerbu. Sufang terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Tujuannya sangat jelas. Dia ingin menemukan mayat Kaisar pertama di makam utama. Setelah dia dibangkitkan, dia akan langsung mengambil alih tubuhnya. Kemudian, dia akan kembali dan memberikan serangan balik yang sengit kepada Kaisar Ying. Saat mencari makam utama, dia melepaskan yang imortal dan memasuki ruang transformasi wadah di tubuhnya. Dia langsung pergi ke rangkaian penyembuhan Wuling Goblin. Wuling Goblin, bagaimana lukamu? Wuling Goblin terlihat sangat lemah. Sebelumnya, saat dia diserang ora Kaisar Ying, dia terluka parah. Untungnya, dia telah bergabung dengan pecahan dunia belum lama ini dan kekuatannya meningkat pesat. Kalau tidak, kali ini dia akan terluka parah. Tuan, bawahan baik-baik saja. Bai Ling, Green Feather King, dan Big Goblin lainnya juga ada di sana. Bai Ling berkata dengan marah, tidak hanya Wuling Goblin yang terluka, tapi kakakku juga kehilangan banyak nyawa. Cepat atau lambat, kami akan membuat Istana Kaisar Tranquility membayarnya. Raja Bulu Hijau dalam wujud manusianya menepuk Wuling Goblin dan berkata, kau telah melakukan perbuatan baik lainnya hari ini. Lumayan, jika ada kesempatan di masa depan, secara pribadi aku akan menangkap beberapa ahli dari kediaman Kaisar tenang dan membiarkannya kamu melahap esensinya. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Pikiran Sufang tergerak. Segera, banyak pelet langit abadi, serta benda dan sumber daya spiritual lainnya, dikirimkan ke Wuling Goblin. Kemudian, dia berkata dengan dingin, memulihkan diri dengan baik. Segera, kita akan membalas dendam pada Kaisar Ying. Setelah naik ke dunia abadi besar dari dunia kecil, Sufang secara bertahap mengembangkan karakter yang kejam. Siapapun yang berani menunjukkan taringnya kepadanya, tidak peduli seberapa kuat orang itu, dia tanpa ampun akan merobek sepotong daging dari orang itu. Bas, gelombang. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tiba-tiba mendapat reaksi yang kuat. Rune Dao yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sosok ilusi di benaknya, seperti bola cahaya hitam. Ini adalah iblis malam. Sosok ilusi dalam cahaya hitam itu familiar sekaligus asing bagi Sufang. Itu agak mirip dengan kesadaran Night Demon di jejak Rune. Namun, auranya ratusan kali lebih kuat. Bagaimanapun, itu hanya kesadaran dalam jejaknya, tapi sekarang, itu adalah iblis malam yang lengkap. Apakah Night Demon mengejarnya ke dalam kubur? Sufang agak gugup. Suara serius Luo datang dari dalam tubuhnya. Sufang, kamu harus berhati-hati. Kali ini, itu adalah tubuh asli iblis malam. Meskipun jauh lebih rendah dari penguasa dunia kegelapan, itu masih sangat kuat. Bahkan primordial kedua ku semangat bukanlah lawannya. Saya mengerti. Roh primordial kedua Luo sangat ingin mencobanya. Ia berkata dengan suara dingin, tubuh utama, iblis malam telah datang pada waktu yang tepat. Begitu aku menaklukkannya dan melahapnya, kekuatan roh primordial ku pasti akan meroket. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Segera, Sufang berhenti di area terbuka makam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Big Goblin dan para ahli semuanya dibebaskan, termasuk para goul dan mayat yang dibangkitkan. Mereka membentuk lapisan demi lapisan pertahanan. Misimu bukan untuk menghadapi iblis malam, tapi untuk mengejar Kaisar Ying, yang mungkin telah memasuki makam. Jika Kaisar Ying memasuki makam saat saya bertarung dengan Night Demon, saya ingin Anda menghentikannya untuk sementara waktu dengan segala cara sampai saya menaklukkan Night Demon. Ya Tuan. Para ahli dan Big Goblin di bawah komando Luo juga menyadari bahwa mereka akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak hanya menyangkut hidup dan mati Sufang, tetapi juga menyangkut mereka. Tak satupun dari mereka berani untuk tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka. Dia kemudian memanggil roh primordial keduanya ke dalam lautan celah ilahi dan duduk bersila di tanah. Luo Sui berkata dengan kaget, Sufang, apakah kamu ingin menggunakan lautan roh primordialmu sebagai medan perang untuk menundukkan iblis malam? Kamu mengambil risiko. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan kehilangan nyawamu. Bahaya. Di jalur kultivasi, kapan tidak ada bahaya? Bahkan manusia pun akan menghadapi bahaya saat makan atau berjalan, apalagi para kultivator. Tetapi, Luo, tentu saja, aku melakukan ini bukan karena aku pemarah. Aku melakukan ini hanya karena aku percaya diri. Roh primordial Night Demon seratus kali, sepuluh ribu kali lebih kuat daripada makhluk hidup lainnya. Ia bisa mengambil alih tubuh seseorang dalam sekejap. Bahkan roh primordial keduaku akan kesulitan melawan iblis malam. Saya hanya bisa memancingnya ke dalam celah ilahi saya dan menggunakan kekuatan roh primordial utama saya, roh primordial kedua, dan lempeng darah iblis untuk menaklukkannya dalam satu gerakan. Hati-hati. Jika kamu diambil alih oleh Night Demon, aku tidak tahu berapa puluh ribu tahun aku harus menunggu untuk menemukan secerca harapan. Suara roh primordial Su Fang dipenuhi dengan keyakinan besar. Luo tidak bisa berkata apa-apa, tapi dia terpengaruh oleh kepercayaan diri Su Fang. Hanya butuh dua atau tiga napas waktu untuk menyelesaikan semua persiapan. Suara mendesing gelombang. Cahaya hitam muncul di makam. Lampunya berkedip-kedip seolah bisa padam kapan saja. Di tengah cahaya, ada sosok ilusi yang sepertinya bukan milik ruang waktu ini. Night Demon juga sangat terkejut ketika dia melihat susunan yang begitu besar di dalam makam. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya akan ada begitu banyak ahli menakutkan dan iblis yang lebih besar di sisi seorang penggarap alam abadi yang misterius. Kekuatan seperti itu cukup untuk menyapu sekte atau klan tingkat menengah di dimensi Grand Immortal. Namun, Night Demon sama sekali tidak menaruh perhatian pada Big Goblin dan para ahli ini. Dia memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Hari itu, kamu memata-mataiku di Istana Kekaisaran Negara Gelombang Ilahi. Lalu, kamu cukup beruntung bisa melarikan diri. Lalu, kamu membunuh penasihat Kekaisaran dan boneka yang aku kendalikan. Suara dingin dan malu Night Demon datang dari cahaya hitam. Su Fang dengan dingin menjawab, benar. Night Demon terus bertanya, Segel Surgawi Kaisar Penyegel Iblis juga ada padamu. Karena kamu tahu, kenapa bertanya. Kamu memiliki begitu banyak ahli dan Big Goblin di sisimu. Tidak sulit bagimu untuk membunuh penasihat Kekaisaran dan ketiga tuan rumah itu. Tapi yang aku tidak mengerti adalah bagaimana kamu menyempurnakan rune Segel yang mengendalikan mereka. Bahkan aku tidak bisa merasakannya. Ada dua alasan mengapa Night Demon mengejarnya ke sini. Segel Surgawi Kaisar Penyegel Iblis Segel Surgawi Kaisar Penyegel Iblis adalah kunci untuk mendapatkan tubuh tertinggi dari leluhur Kekaisaran Negara Gelombang Ilahi. Setelah penguasa malam kegelapan memulihkan kekuatannya yang dulu, tubuh ini akan dimiliki secara pribadi olehnya. Oleh karena itu, Iblis malam bertekad untuk mendapatkan Segel Surgawi Kaisar Penyegel Iblis. Dan Su Fang dapat menahan tanda Segel yang digunakan Night Demon untuk mengendalikan pembudidaya manusia. Hal ini membuat Night Demon merasakan ancaman yang sangat besar. Dia harus memikirkannya sebelum membunuh Su Fang. Su Fang mengejek, apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Jika Anda tunduk kepada saya sekarang, saya dapat memohon kepada guru untuk memberi Anda keabadian. Suatu hari, ketika kemampuan Ilahi Guru telah lengkap dan dia memulihkan kekuatannya yang dulu, dia akan menyapu domain abadi ini dan bahkan seluruh dunia abadi besar. Jadilah guru abadi yang mengendalikan dunia abadi yang hebat. Suara menakutkan Night Demon dipenuhi dengan godaan. Keabadian. Bukankah ini tujuan dari banyak kultifator? Menjadi penguasa dunia abadi yang hebat juga merupakan tujuan semua kultifator. Sayangnya, Iblis Malam ini telah bertemu Su Fang dan tahu banyak tentang klan Iblis Malam. Tentu saja, dia tidak akan bereaksi apapun. Sebaliknya, dia mengejek, Keabadian. Menjadi boneka di bawah kendalimu. Inilah yang disebut keabadian. Yang disebut guru abadi yang mengendalikan dunia abadi besar bahkan lebih menggelikan. Eksistensi yang bukan diinginkan oleh manusia atau hantu menyapu dunia abadi yang hebat. Kalian para kultifator manusia tidak akan menitikan air mata sampai kalian melihat peti mati itu. Tunggu sampai saya memiliki roh primordial kalian. Saya akan memberi tahu kalian apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Suara Night Demon dingin dan mematikan. Dengan desir, dia menembus kehampaan dan menyerang Su Fang. Hentikan dia. Su Fang tampak panik dan buru-buru mengeluarkan perintah kepada para ahli dan Big Goblin. Harta karun ajaib dan kemampuan ilahi ditembakkan satu demi satu, membentuk serangan yang mengejutkan. Bahkan Kaisar Ying tidak berani menghadapi serangan sengit seperti itu secara langsung. Saya memiliki kekuatan tertinggi untuk menembus ruang dan waktu. Formasi apapun, kemampuan ilahi, atau bahkan ruang tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Saya dapat bergerak bebas antara langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat ahli anda dan Goblin besar, mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Ditemani oleh suara dingin dan malun Night Demon, cahaya hitam menyelimuti tubuh ilusi Night Demon dan bergerak bebas di antara kemampuan ilahi dan aura. Itu sama sekali tidak mudah. Wajah Su Fang dipenuhi keterkejutan, keterkejutan, kepanikan, dan ketakutan. Sambil tertawa puas, Night Demon memasuki dahi Su Fang dari sela alisnya. Hampir tanpa perlawanan apapun, Night Demon langsung memasuki Divine Aperture Su Fang. Bagaimana seorang kultifator mistik imortal manusia bisa memblokir kemampuan ilahi roh primordial tertinggi dari klan iblis malam? Di Divine Aperture, Night Demon tertawa keras dan arogan. Kamu akhirnya sampai di sini. Salah satu dewa yang Su Fang muncul di langit di atas lautan kekuatan Dharma yang luas dan berbicara dengan dingin. Saat dia selesai berbicara. Kamu akhirnya sampai di sini. Lebih dari seratus ribu dewa yang muncul dan berbicara dengan suara yang sama pada saat yang sama, yang tiba-tiba bergema di ruang celah dewa. Suara-suara itu berkumpul seperti guntur yang tiba-tiba, seperti tsunami, menyebabkan lautan di bawahnya bergejolak dengan hebat. Kamu hanya seorang kultifator mistik imortal, bagaimana kamu bisa memiliki roh primordial yang begitu kuat? Night Demon benar-benar terkejut dan tercengang. Pasukan yang imortal yang padat berbicara pada saat yang sama, saya tidak selemah yang Anda harapkan. Apakah Anda terkejut? Suara mendesing. Sosok ilusi manusia melompat keluar dari cahaya hitam dan berubah menjadi sesepuh berjubah abu-abu. Anda benar-benar mengejutkan saya. Ini adalah pertama kalinya saya melihat roh primordial yang begitu kuat di antara para kultifator manusia. Saya sangat beruntung, akhirnya saya bisa makan enak. Penatua berjubah abu-abu yang diubah oleh Night Demon mengjilat bibirnya. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya hitam serakah, seperti anjing liar kelaparan yang tiba-tiba melihat sepotong daging gemuk. Kamu ingin melahap Sufangku? Apakah kamu tidak takut perutmu pecah? Lebih dari seratus ribu dewa yang menyerang Night Demon. Aura mereka menyebabkan roh primordial melonjak seperti gelombang besar. Roh primordial para kultifator manusia selalu menjadi makanan iblis malam. Beraninya kamu begitu sombong dihadapanku. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Night Demon tiba-tiba mengeluarkan aura roh primordialnya. Cahaya abu-abu yang terdistorsi langsung menutupi yang abadi dan lautan roh primordial, membentuk belenggu roh primordial yang besar. Yang imortal Sufang gemetar dengan gelisah, seolah hari kiamat telah tiba. Night Demon melihat ini dan sangat senang. Saat ini, membelanjakan. Sufang emas tiba-tiba muncul di atas ruang bukaan ilahi. Itu adalah roh primordial kedua yang keluar dari kedalaman bukaan ilahi. 1222. Siapa-siapa-siapa? Untayan pedangki dilepaskan oleh jiwa kedua seperti tetesan air hujan. Mereka segera merobek kehadiran jiwa iblis malam, melubanginya dan segera menghancurkannya. Itu, roh primordial yang lain. Kultifator manusia ini benar-benar berhasil menumbuhkan roh primordial kedua. Kejutan Night Demon bukanlah masalah kecil. Seolah-olah lautan badai telah terjadi, sungguh mengejutkan. Divinitas primordial manusia ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga terasa agak familiar. Ia dibentuk dengan menyempurnakan jejak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana manusia bisa memiliki kemampuan diviniti primordial seperti itu? Night Demon akhirnya mengetahui mengapa Su Fang menjadi ancaman baginya. Mampu menyempurnakan jejak dan melahap kesadaran iblis malam berarti Su Fang telah menguasai cara untuk menahan kemampuan iblis malam untuk mengendalikan pembudidaya manusia. Bagaimana bisa Night Demon ini tidak terkejut? Itu merupakan ancaman yang kuat. Itu harus dilenyapkan. Setelah kejutan awal, niat membunuh Night Demon melonjak. Pada saat yang sama, dia sangat gembira dan bersemangat. Dari aura roh primordial kedua, iblis malam menentukan bahwa roh primordial kedua telah melahap dan memurnikan kesadaran dan jejak penguasa dunia kegelapan. Jika Night Demon melahap roh primordial kedua, kekuatan roh primordialnya pasti akan meningkat pesat. Bunuh-bunuh-bunuh. Aura ledakan roh primordial Yemei membawa tsunami roh primordial yang ganas, menyerang roh primordial kedua dan pasukan yang abadi dengan ganas. Pada saat ini, ini adalah pertarungan antara dua dewa yang baru lahir, bukan objek fisik, juga bukan pertarungan kekuatan atau kemampuan ilahi. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada benturan basis kultivasi atau energi sejati. Night Demon adalah makhluk hidup tipe kesadaran. Bahkan tanpa mengembangkan roh primordialnya, ia sudah seratus kali atau bahkan sepuluh ribu kali lebih kuat daripada makhluk hidup lainnya. Ia bisa merasuki yang abadi dan mengendalikan roh primordial mereka. Itu memiliki efek pengekangan yang mematikan pada roh primordial para kultivator manusia. Meskipun tubuh asli dan roh primordial kedua Sufang jauh lebih kuat daripada para kultivator biasa, dan roh primordial keduanya bahkan lebih kuat dari kaisar abadi, dan medan perang berada di lautan bukaan ilahi, dan seluruh dunia dipenuhi dengan kekuatan ilahi miliknya. Roh primordial, mereka masih terlalu lemah melawan iblis malam. Roh primordial kedua terpaksa mundur, pasukan yang abadi juga runtuh, banyak dari mereka dimangsa oleh roh primordial Night Demon. Pembudidaya manusia, apakah Anda membawa saya ke lautan celah ilahi Anda hanya untuk membiarkan saya menikmati makanan lesat? Saya benar-benar harus berterima kasih, hahaha. Night Demon tertawa nakal, sangat senang dengan dirinya sendiri. Meskipun para ahli dan goblin besar di luar tidak dapat melihat pertempuran besar di dalam bukaan ilahi, mereka dapat melihat bahwa wajah Sufang berkerut kesakitan. Mereka memahami bahaya apa yang dialami Sufang. Masing-masing dari mereka berkeringat deras dan gelisah, namun mereka tidak berani melakukan gerakan sedikitpun, karena takut Sufang akan diganggu. Lau, jauh di dalam tubuhnya, juga terdiam. Bukannya dia tidak peduli, tapi dia sangat gugup, tapi dia tidak berani mengganggu Sufang. Lautan bukaan ilahi. Night Demon memiliki keunggulan absolut. Roh primordial tertinggi yang dia keluarkan akan membunuh roh primordial yang abadi milik Sufang. Kemudian, dia akan menghancurkan lautan bukaan ilahi dan menyatu dengan kesadaran Sufang. Sepertinya ini hanya masalah waktu saja. Hu hu hu. Ratusan ribu yang abadi tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi tubuh utama Sufang, berdiri berdampingan dengan roh primordial keduanya. Tubuh utamanya tampak sangat lemah, seperti anak panah di akhir penerbangannya. Roh primordial keduanya masih dipenuhi dengan niat membunuh, namun auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Roh primordial kedua. Tubuh utama. Tubuh utama dan roh primordial keduanya saling memandang dan menampakkan aura tegas, menyerang iblis malam pada saat yang bersamaan. Apa gunanya perjuangan sekarat di hadapanku? Night Demon mencibir dengan jijik. Dia menyerang dengan gelombang roh primordial yang melonjak seperti banjir, berniat untuk menghancurkan Sufang dan roh primordial kedua sepenuhnya. Saat ini, tubuh utama Sufang dan roh primordial kedua, yang aura awalnya lemah, tiba-tiba melonjak dan menjadi lebih kuat berkali-kali lipat. Seolah-olah mereka telah memperoleh kekuatan roh primordial tertinggi, mendorong tubuh utama dan roh primordial kedua untuk menerobos angin dan ombak, menghancurkan gelombang roh primordial Night Demon. Lempeng Darah Iblis Surgawi Setelah menyatu dengan Sufang, ia melayang di kedalaman samudera celah ilahi, menjaganya, selamanya terhubung dengan roh primordial. Justru karena harta tak tertandingi yang tersembunyi di kedalaman celah dewa inilah Sufang memiliki kepercayaan diri untuk memikat iblis malam ke dalam lautan celah dewa untuk melakukan pertempuran yang menentukan. Baru sekarang Sufang tiba-tiba mengaktifkan pelat darah iblis surgawi ketika iblis malam merasa puas dan lengah. Lempeng Darah Iblis Surgawi tiba-tiba terbakar, meletus dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas yang menutupi seluruh lautan celah ilahi. Tawa Night Demon masih bergema saat gelombang roh primordial pecah. Roh primordialnya sendiri juga hampir hancur, dan dengan suara mendesing, ia memasuki cahaya hitam. Suara mendesing. Lempeng Darah Iblis Surgawi mengeluarkan cahaya iblis yang mengejutkan yang menyelimuti iblis malam dan membelenggunya. Pada awalnya, iblis malam masih terus berjuang, tetapi Lempeng Darah Iblis Surgawi adalah artefak dao tertinggi yang melawan kekuatan roh primordial. Tidak peduli seberapa kuat roh primordial iblis malam, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu pelat darah iblis surgawi. Tubuh utama dan roh primordial kedua Sufang juga mengambil kesempatan untuk menyerang cahaya iblis dari pelat darah iblis surgawi, melancarkan serangan roh primordial yang ganas ke arah iblis malam. Selamat tinggal, selamat tinggal. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Kalahkan anjing yang tenggelam, sungguh memuaskan. Selusin napas kemudian. Di bawah serangan Lempeng Darah Iblis Surgawi, tubuh utama Sufang, dan roh primordial kedua, iblis malam yang sangat kuat hanya bisa menyusut menjadi cahaya hitam. Sosok ilusinya menjadi jauh lebih kecil, dan cahaya hitam juga berada di ambang kematian, akan padam kapan saja. Suara mendesing. Iblis malam yang tak berdaya tersedot ke dalam ruang pelat darah iblis surgawi. Tubuh utama Sufang dan roh primordial kedua juga memasuki ruang artefak dao. Roh primordial kedua membuat rantai untuk menyegel iblis malam, sementara tubuh utama Sufang juga mengaktifkan formasi susunan pelat darah iblis surgawi untuk membelenggu iblis malam dengan kuat. Sekarang, dia tidak bisa menimbulkan masalah lagi. Roh primordial kedua, apakah lukamu serius? Sangat serius. Namun, selama kamu menyempurnakan dan menyatu dengan iblis malam ini, kamu tidak hanya akan pulih, kekuatan roh primordialmu pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Oleh karena itu, aku tidak perlu khawatir. Dalam kondisimu saat ini, tidak cocok bagimu untuk menyempurnakan iblis malam. Meskipun dia dibelenggu, dia tetaplah iblis malam dan tidak sadar. Jika terjadi sesuatu, kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Jejak dalam kuali penciptaan astral surgawi yang secara pribadi disempurnakan oleh penguasa alam kegelapan akan segera disempurnakan. Setelah Anda menyatu dengan jejak ini, gunakan kekuatan suci pelat darah iblis surgawi untuk terus melemahkan iblis malam. Saat Night Demon berada pada titik terlemahnya, cobalah untuk menyempurnakannya. Ayo lakukan apa yang aku katakan. Setelah meninggalkan ruang pelat darah iblis surgawi. Roh primordial kedua langsung memasuki dunia batin kuali penciptaan astral surgawi dan menunggu jejaknya disempurnakan sebelum menyatu dengannya. Suara luocong datang dari dalam tubuhnya. Selamat. Kali ini hampir saja. Keberuntunganmu sungguh bagus. Sufang menjawab dengan gembira, aku mempunyai roh hukum ki ungu dan juga menyatu dengan ki penguasa. Keberuntunganku tentu saja baik. Yang paling penting adalah kamu memiliki keyakinan mutlak pada kemenanganmu. Meski aku tidak bisa menjamin bahwa kamu akan menang, tapi kamu memiliki kepercayaan diri seratus kali lebih besar. Itulah kunci kemenanganmu. Selama kamu yakin bisa melakukannya, kamu bisa meledak dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, saya terpaksa berada dalam situasi putus asa. Bagaimana mungkin aku tidak bertarung sampai mati? Selain bahaya, ada juga peluang besar dalam suatu krisis. Kali ini, Anda telah selamat dari krisis dan memperoleh manfaat yang besar. Jika Anda menyempurnakan iblis malam ini, roh primordial kedua Anda tidak hanya akan menjadi lebih kuat dan menghancurkan kaisar abadi, tetapi Anda juga dapat menyempurnakan jejak seperti iblis malam dan ahli kendali. Kekuatanmu akan meningkat pesat lagi. Belum lagi kaisar abadi, Anda bahkan memiliki kemampuan untuk melindungi diri Anda dari kaisar abadi. Kaisar abadi tertinggi tidak hanya memiliki roh primordial yang kuat. Terlebih lagi, kaisar abadi manakah yang tidak mengawasi dunia abadi dan memiliki kekuatan keseluruhan yang kuat. Masih ada jalan panjang sebelum kau benar-benar dapat melawan kaisar abadi. Tidak buruk. Kamu belum kehilangan akal. Hah gelombang. Sufang tiba-tiba membuka matanya dan menghela napas panjang. Baru kemudian dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Desir, desir, desir. Tatapan semua orang terfokus pada Sufang. Mata para ahli dan Big Goblin dipenuhi kewaspadaan dan kecurigaan. Bai Ling mengamati Sufang dan bertanya dengan ketakutan, Apakah kamu Sufang atau iblis malam? Eh gelombang. Sufang tersenyum pahit dan berkata, Saudari Bai, tentu saja ini aku, Sufang. Bagaimana saya bisa dirasuki oleh Night Demon dengan begitu mudah? Para ahli dan Big Goblin masih sedikit ragu. Sufang sangat tidak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada bawahannya. Lagipula, penguasaan manusia oleh iblis malam tidak sesederhana hanya menguasai tubuh fisik. Sebaliknya, ia menggunakan jejak untuk mengendalikan kesadaran kultifator manusia. Kultifasi, kemampuan ilahi, dan bahkan kesadaran mereka tidak akan berubah sama sekali. Sangat sulit bagi orang lain untuk mengetahui apakah mereka dikendalikan oleh Night Demon. Setelah berpikir sejenak, Siapa? Siapa? Sufang mengeluarkan pagoda enam jalan Suanhuang, labur roh awan berapi, pedang siang berbintang, dan bahkan pedang reinkarnasi dunia bawah. Jika kesadaran seseorang dikendalikan, ia tidak akan bisa menyembunyikannya dari roh artefak pedang reinkarnasi dunia bawah, yang sebanding dengan salah satu dari sepuluh artefak dao besar. Baru pada saat itulah para ahli dan Big Goblin mempercayainya. Mereka segera bergegas maju, berseri-seri dengan gembira. Raja bulu hijau, yang telah berubah wujud menjadi manusia, menepuk bahu Sufang dan berkata, kamu benar-benar membuat raja ini takut sampai mati. Mata Bailing berkaca-kaca. Jelas sekali, dia sangat mengkhawatirkan Sufang sekarang. Merasakan keprihatinan kedua Big Goblin ini, hati Sufang pun terasa hangat. Para ahli lainnya dan Big Goblin juga semakin kagum pada Sufang. Eksistensi menakutkan macam apa Night Demon itu. Tengba memiliki ingatan terdalam tentang hal itu. Hanya sedikit kesadaran Night Demon yang hampir membunuhnya. Di antara yang lain, bahkan jika mereka belum pernah mengalami bahaya reruntuhan nether sebelumnya, mereka baru saja menyaksikan kekuatan mengerikan dari roh primordial iblis malam. Saat ini, Sufang sebenarnya memenjarakan Night Demon. Itu adalah Night Demon, bukan secercah kesadaran. Bisa dibayangkan betapa kuatnya roh primordialnya. Dai Yong, Yan Mo, dan yang lainnya yang baru ditundukkan awalnya memiliki keraguan tentang kekuatan Sufang, tetapi sekarang mereka benar-benar yakin. Belum lagi hal-hal lain, hanya roh primordial tertingginya yang dapat dengan mudah memusnahkannya. Belum lagi kemampuan ilahi menakjubkan lainnya. Sufang bertanya, apakah ada pergerakan dari pihak Kaisar Ying? Masih belum ada pergerakan. Aku tidak tahu apa yang diarencanakan, jawab Raja Bulu Hijau. Apakah Kaisar Ying sudah menyerah? Sufang sedikit mengernyit. Dia tidak percaya Kaisar Ying akan menyerah. Lin Yi Han, ahli dari kediaman Kaisar Ning, telah dikendalikan, dan dia juga memiliki pencerahan etiril. Sufang tidak percaya Kaisar Ying akan menyerah. Menggunakan kemampuan kesempurnaan agung, ditambah dengan kekuatan ilahi bumi, dia menyebarkannya dari dinding makam untuk merasakan aura sekitarnya. Pada saat ini, jangkauan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa sangat mencengangkan. Jika dikombinasikan dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, kemampuan penginderaannya bahkan akan melampaui kemampuan dewa abadi. Namun, kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa terbatas di bawah tanah. Dia harus bergantung pada kekuatan ilahi bumi untuk hampir tidak merasakannya. Jangkauannya kurang dari 10 mil. Hasil. Di luar segel makam, Sufang merasakan aura kosong namun mendominasi. Siapa lagi selain Kaisar Ying? Seperti yang diharapkan, dia masih belum menyerah. Dia berjaga di luar makam. Mungkin dia takut pada Kaisar Pertama Negara Gelombang Ilahi yang akan dibangkitkan di dalam makam. Untungnya, dia tidak masuk. Jika dia dan Night Demon menyerang dari dalam dan luar, akan sulit untuk melarikan diri kali ini. Sufang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Karena kamu tidak berani masuk dan melewatkan kesempatan untuk membunuhku, maka tunggulah roh primordial keduamu untuk merebut mayat Kaisar Pertama Negara Gelombang Ilahi. Mata Sufang dingin dan mematikan. 1223 Sufang menyimpan semua ahli, Big Goblin, dan mayat yang dibangkitkan ke dalam dimensi artefak Dao miliknya. Dia dengan santai menemukan ruang pemakaman untuk menguburkan mereka. Kemudian, dia membentuk formasi dan duduk di tanah. Meskipun dia telah menaklukkan Night Demon kali ini, dia menderita kerugian besar. Ketika dia melarikan diri dari Kaisar Ying, dia telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan secara ekstrim. Dia memperkirakan bahwa dia telah kehilangan setidaknya beberapa ribu tahun umurnya. Rambutnya memutih, dan wajahnya menjadi setua pria parubaya. Setelah pertarungan dengan Night Demon di Divine Aperture Ocean, roh primordialnya juga mengalami kerusakan parah. Umur yang hilang mudah untuk dipulihkan. Begitu dia meninggalkan dunia void di dalam mausolem Kekaisaran, dia bisa menemukan tempat terpencil untuk ditembus kapan saja. Dia masih memiliki lebih dari separuh janin darah jiwa es yang belum dia gabungkan, yang cukup untuk menggantikan kekuatan hidup yang hilang. Namun, tidak ada cara yang baik untuk mengatasi kerusakan pada roh primordialnya. Dia hanya bisa mengolah buku iblis surgawi untuk pulih secara perlahan. Untungnya, ki kematian dan ki jahat di sini sangat kental. Dia bisa menyempurnakannya dengan sembilan yang truki dan mengubahnya menjadi kekuatan roh primordial. Pemulihannya akan beberapa kali lebih cepat. Ledakan Setelah membentuk segel, tubuhnya roboh ke dalam genangan darah yang panjangnya hampir seratus kaki. Dia telah menelan sejumlah besar pil, benda spiritual, dan juga janin darah jiwa es. Namun, dia tidak menggunakannya untuk meningkatkan level kultivasinya. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk memulihkan kekuatan hidupnya. Tidak cocok baginya untuk menerobos ke sini, jadi dia hanya bisa menekannya untuk saat ini. Genangan darah yang mendidih terbakar oleh api kehidupan. Pada saat yang sama, dia mengolah laut darah musim semi kuning, teknik penyusutan kehidupan, dan teknik lainnya. Dia juga mencoba menerobos yang meridian ke-25. Suara mendesing Suara mendesing Ki kematian dan ki jahat yang kental tertarik dengan tekniknya. Mereka kemudian disempurnakan oleh sembilan yang ki sejati dan diubah menjadi yin ki murni untuk memberi makan roh primordialnya yang terluka. Di dalam kuali penciptaan timba langit Di dalam formasi, sebuah tanda yang diperoleh dari apercer ilahi milik penasihat kekaisaran negara pasang surut ilahi sedang disempurnakan. Dengan kemampuan pemurnian Heavenly Deep Recreation Cauldron, tidak butuh waktu lama untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Kemudian, roh primordial keduanya akan dengan mudah bergabung dengannya. Su Fang sedang dalam kondisi berkultivasi. Keributan di makam utama semakin kencang. Fluktuasi energi kematian yang hebat seperti tsunami. Kaisar pertama negara gelombang ilahi, yang telah meninggal jutaan tahun yang lalu, akan segera dibangkitkan. Su Fang melepaskan yang imortal dan meninggalkan tubuhnya, memperhatikan situasi di sana. Dia sedang menunggu kaisar pertama untuk bangkit kembali sehingga roh primordial keduanya dapat mengambil alih tubuhnya dan membunuh untuk keluar dari kubur. Di luar makam, alis kaisar Ying yang seperti pedang terjalin erat. Matanya berkedip karena cemas, tampak sangat cemas. Karena kikematian di dalam makam berfluktuasi dengan hebat, ditambah dengan segel dan bebatuan makam, bahkan para ahli kaisar abadi pun tidak dapat merasakan apapun di dalam makam tersebut. Adapun pertempuran antara Su Fang dan Ye Mei di lautan bukaan ilahi, kaisar Ying tidak mungkin mengetahuinya. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah Su Fang masih di dalam kubur. Pada saat ini, delapan kekuatan besar semuanya telah bergegas ke alam abadi di Fine Below. Jika ini berlangsung terlalu lama, akan sulit untuk melarikan diri. Apa yang membuatnya semakin cemas adalah meskipun kitab suci ethereal berada tepat di hadapannya, dia tidak dapat memperolehnya. Beberapa kali, kaisar Ying ingin langsung menyerbu ke dalam makam, menemukan Su Fang, dan menangkapnya hidup-hidup. Namun, dia merasakan bahwa ki kematian semakin lama semakin tebal. Itu seperti lautan luas. Bahkan kaisar abadi seperti dia pun terpengaruh olehnya. Dia juga tidak tahu di mana Su Fang berada, dan kaisar pertama negara di Fine Below dapat bangkit kembali kapan saja. Kaisar Ying hanya bisa menyerah pada gagasan itu. Su Fang, begitu aku menangkapmu hidup-hidup dan mendapatkan kitab suci sejati yang ethereal, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Mata kaisar Ying terbakar amarah dan niat membunuh. Di dalam makam kekaisaran, di dunia hampa. Mayat yang dibangkitkan membentuk pasukan yang perkasa. Mereka mengikuti aura kehidupan dan mengejar manusia kultifator. Mereka yang memasuki makam kekaisaran semuanya adalah ahli dari berbagai kekuatan. Tidak ada kekurangan sesepuh di antara mereka. Namun, mereka semua menjadi anjing liar di sini. Terlalu banyak mayat yang dibangkitkan. Mereka tidak bisa membunuh mereka semua, dan mereka juga sangat sulit untuk dibunuh. Ditambah fakta bahwa mereka terpengaruh oleh ki kematian dan ki jahat, basis budidaya mereka pun ditekan. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari separuh pembudidaya telah menjadi makanan bagi mayat yang dibangkitkan. Basis kultifasi, esensi fisik, dan bahkan kekuatan hidup mereka semuanya dilahap hingga tidak ada setitik pun yang tersisa. Sebagian dari ahli yang kuat terbunuh dalam perjalanan menuju pintu keluar. Siapa yang tahu? Pintu keluar sebenarnya disegel dari luar, dan dunia hampa menjadi tempat tanpa harapan. Makam Kekaisaran Divine Below Nation. Para ahli berkumpul di puncak gunung. Bahkan di langit, ada banyak ahli yang terbang di udara. Di depan batu nisan yang mengjulang tinggi itu, ada ahli yang menjaganya. Para ahli ini dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok berasal dari Clear Skis Myriad Scroldor dan Constellation of Nine Heavens. Kelompok lainnya berasal dari Kediaman Kaisar Ketenangan, Alam Abadi Tian Dao, dan Huoyan Sinri Kyo. Kali ini, Clear Skis Myriad Scroldor telah mengerahkan tiga tetua agung, ratusan tetua, dan murid istimewa. Dapat dikatakan bahwa mereka telah memobilisasi kekuatan elit sekte tersebut. Konstelasi Sembilan Surga datang dengan tergesa-gesa, jadi kekuatan mereka relatif lemah. Mereka dipimpin oleh seorang Grand Elder, Yue Lingtian, Al Tian Chanhen, dan tetua lainnya, serta beberapa murid khusus, Huang Fu Fei, Li Tianqi, Lian Changsian, dan lainnya juga termasuk di antara mereka. Seorang tetua agung dari Clear Skis Myriad Scroldor tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa murid khusus Su Fang menerima misi dari sekte untuk menumpas pemberontakan para penggarap iblis di Alam Abadi Divine Below. Pada saat ini, tidak ada jejak dia. Ibu kota negara Divine Below hampir hancur, dan tanahnya hampir ditempati oleh para penggarap iblis. Anak ini bahkan tidak melapor kembali ke sekte. Orang yang berbicara untuk menegur Su Fang adalah guru Gu Hua Jun. Masalah seribu ilusi bintang api telah mengguncang Clear Skis Myriad Scroldor. Karena upacara penanaman ganda, oleh sekte tersebut. Penyebab masalah ini adalah seseorang telah menyentuh kuali kuno balai pemurnian artefak dan membuka segelnya. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, dia akhirnya mengetahui bahwa guru Gu Hua Jun telah mengambil lencana untuk membuka tempat tinggal gua kuali senjata dari tetua pertama Dojo Perajin Senjata, menyebabkan dia berada dalam situasi yang sulit. Pada akhirnya, dia harus menyalahkan Gu Hua Jun dan Ning Seksuan untuk membersihkan namanya. Gu Hua Jun menghilang tanpa jejak, dan keberadaan Ning Seksuan tidak diketahui. Bahkan Gu Yong, yang diutus oleh keluarga Gu untuk membuka mereka, telah menghilang tanpa jejak. Pada akhirnya, itu semua karena Gu Hua Jun ingin membunuh Su Fang. Meskipun Tuan Gu Hua Jun tidak berani memastikan bahwa Su Fang yang melakukannya, dia tetap menyalahkan Su Fang. Alam abadi Divine Below berada dalam lingkup pengaruh Clear Skismiriat Scroll Door. Meskipun mereka tidak terlalu mementingkan hal itu, sekarang setelah kekacauan besar terjadi, seluruh sekte pasti akan kehilangan muka. Selain itu, segel surgawi kekaisaran penyegel iblis juga terlibat. Bahkan pemimpin sekte pun merasa khawatir. Saat ini, mau solam kekaisaran berada dalam kekacauan. Keberadaan Devil Sealing Imperial Heavenly Cell tidak diketahui, dan mereka tidak tahu siapa yang memilikinya pada akhirnya. Para petinggi ini pasti harus keluar dan mengambil tanggung jawab. Karena Tuan Gu Hua Jun menyalahkan Su Fang, tentu saja tidak ada yang akan mengajukan keberatan. Ini bisa dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, situasi Su Fang saat ini tidak diketahui, tetapi kamu menyalahkan dia. Bukankah itu mengecewakan? Suara mendesing gelombang. Sesosok sedang menuju ke arah mereka. Dia mengenakan jubah murid khusus Clear Skis Myriad Scroll Door. Tubuhnya memancarkan aura dingin dan kosong. Dia mengenakan topeng diok putih di wajahnya. Itu adalah peri nomor satu dari Clear Skis Myriad Scroll Door. Peri Suansin. Tatapan tajamnya menyapu para Tetua Agung. Peri Suansin dengan dingin berkata, Saya tidak peduli betapa kacaunya alam abadi di Fine Below, tapi saya pasti tidak akan membiarkan Anda menyalahkan rekan dao saya. Ketiga Tetua Agung merasa malu. Wajah Tuan Gu Huajun bahkan lebih merah. Dengan status dan kekuatan peri Suansin, tentu saja, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menantang para Tetua Agung. Namun, di belakangnya berdiri seorang ahli yang tiada taranya. Suan Yin Tian bukanlah seorang Tetua Agung biasa. Kekuatannya tidak dapat diduga. Dikatakan bahwa dia telah melintasi alam abadi tingkat menengah sejak lama. Pemimpin Clear Skis Myriad Scroll Door sangat bergantung padanya. Masalah yang lebih serius masih belum terjadi. Semuanya, lihatlah. Peri Suansin tiba-tiba mengirimkan Jimat Rune yang mendarat di tangan salah satu Tetua Agung. Dia membagi sebagian kesadarannya dan memindai Jimat Rune. Ekspresinya berubah drastis. Setelah dua Tetua Agung lainnya melihatnya, mereka mengirimkannya ke Tetua Agung Konstelasi Sembilan Surga. Semua orang terkejut saat melihat informasi di Jimat Rune. Jadi ternyata, selama ini, peri Suansin telah bersembunyi di luar caotik abis tempat perkemahan para ahli dunia iblis berada. Baru-baru ini dia akhirnya menyelesaikan masalah ini. Dia bahkan bertarung dengan para ahli ras iblis dan hampir tidak bisa melarikan diri. Setelah mengetahui tentang alam abadi Divine Below, dia bergegas. Ras iblis telah menyusup ke alam abadi, secara diam-diam menghancurkan sekte, dan menculik para pembudidaya wanita. Ini adalah peristiwa besar yang mempengaruhi seluruh alam abadi besar. Begitu diumumkan ke publik, pasti akan menimbulkan keributan. Para petinggi dari dua sekte besar tidak berani gegabu atau bertindak sendiri. Mereka buru-buru mengirim ahli kembali ke sekte mereka untuk melapor. Di antara para pembudidaya di udara, mata pria setampan wanita berbinar saat perisuan Sin muncul. Jika saya menggunakan manusia kultifator perempuan ini untuk berkultifasi, itu pasti akan membantu saya memulihkan sebagian besar kekuatan saya. Ternyata ahli ras iblis itu telah terluka para oleh iblis malam dan Kaisar Ying dan telah melarikan diri dari makam kekaisaran. Karena segel surgawi kaisar penyegel iblis juga penting bagi ras iblis, dia tidak pergi dan menjaga makam kekaisaran selama ini. Tiga bulan kemudian, di dalam makam, darah mengucur saat tubuh Su Fang kembali ke keadaan semula. Jadi ternyata, kuali penciptaan biduk surgawi telah menyempurnakan segelnya, dan roh primordial kedua miliknya juga berhasil bergabung dengannya. Segel ini secara pribadi disempurnakan oleh penguasa alam kegelapan dan digabungkan dengan roh primordial kedua miliknya. Kerusakan yang disebabkan oleh pertarungan dengan Night Demon telah disembuhkan sepenuhnya, dan kekuatan roh primordialnya telah meningkat cukup banyak. Itu telah mencapai tingkat yang menakjubkan di mana ia bisa menekan Kaisar Abadi yang tertinggi. Selama tiga bulan kultifasi ini, roh primordial Su Fang juga telah pulih sedikit. Dengan bantuan janin darah jiwa es, dia mendapatkan kembali kekuatannya. Ledakan. Suara keras datang dari makam tidak jauh dari situ. Kaisar pertama negara air ilahi telah dibangkitkan. Mengaum. Raungan aneh terdengar. Gemuruh. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Segel di dalam dan di luar makam langsung rusak. Seluruh makam ditutupi retakan dari dalam hingga luar seperti jaring laba-laba. Su Fang kaget dan bergegas keluar dari kubur. Ia melihat sesosok tubuh melewati dinding makam. Batu beterbangan kemana-mana dan makam itu hampir roboh. Itulah kaisar pertama negara air ilahi yang telah bangkit. Kaisar pertama negara air ilahi tidak tampak seperti mayat yang baru saja dibangkitkan. Dia tidak terlihat jauh berbeda dari orang biasa, dan penampilannya juga sangat biasa. Namun, wajahnya sepucat kertas, matanya yang merah darah aneh dan menakutkan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian yang sangat pekat. Itu juga berisi aura mendominasi tertinggi yang hanya dimiliki oleh kaisar yang tiada taranya. Merasa. Kaisar pertama negara air ilahi menarik nafas dalam-dalam. Aura kematian yang memenuhi makam itu melonjak ke arahnya dan tersedot ke dalam perutnya. Suan guang abu-abu di tubuhnya berkedip-kedip dan mengembun menjadi jubah mayat abu-abu. Pada saat ini, kaisar pertama negara air ilahi seperti dewa kematian, memancarkan kematian dan aura yang sangat mendominasi. Dia perkasa dan menakutkan. Benar-benar mayat kaisar abadi yang telah bangkit. Sufang kaget dan mau tidak mau menelan ludahnya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam tubuhnya. Jangan terlalu cepat gembira, mayat kaisar abadi tidak mudah untuk dimiliki. Merasakan aura kehidupan di tubuh Sufang, mata kaisar pertama negara gelombang ilahi bersinar dengan cahaya merah darah. Dia mengambil langkah ke depan dan dengan aura yang mengejutkan, dia benar-benar tiba tiga meter dari Sufang. 1224. Suara mendesing. Kaki Sufang menginjak jejak api saat dia mengeksekusi langkah awan api untuk menghindari serangan sengit kaisar pertama negara gelombang ilahi. Tubuhnya terhuyung karena angin astral yang membawa aura kematian. Hampir saja. Dia akan melepaskan roh primordial keduanya. Mengaum. Raungan menyeramkan terdengar, menyebabkan udara meledak saat menyapu ke arah mereka. Sufang tidak punya tempat untuk bersembunyi di lorong makam, jadi dia terlempar oleh gelombang suara. Yang lebih aneh lagi adalah suara itu sebenarnya mengandung kekuatan aneh yang menyebabkan kultivasi Sufang, kisejati, dan aura kehidupan melemah pada tingkat yang tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, suaranya membawa untayan niat jahat kematian dan pembusukan, dan dia bermaksud membuat inti jiwa Sufang runtuh. Itu hanya mayat. Bagaimana bisa serangannya begitu mengerikan? Sufang sangat ketakutan. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia melepaskan lima mayat yang dibangkitkan di bawah kendali Sufang. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang penatua. Di bawah kendali kesadaran Sufang, lima mayat menyerang kaisar pertama. Tapi saat mereka semakin dekat, kaisar pertama menarik nafas dalam-dalam, dan gelombang aura kematian keluar dari kepala lima mayat dan masuk ke mulutnya, menjadi makanannya. Adapun lima mayat kuat, mereka berubah menjadi mayat layu yang jatuh ke tanah. Mereka tidak mungkin mati lagi. Ia bahkan dapat melahap sisa keinginan dan aura kematian dari para penggarap yang telah bangkit. Sufang tercengang. Tanpa ragu-ragu, dia menyalakan flaming cloud wings miliknya dan terbang menjauh. Setelah melarikan diri ke aula utama istana bawah tanah makam, kondisi lemah yang disebabkan oleh raungan kaisar pertama akhirnya menghilang. Kisejati dan aura kehidupan Sufang telah melemah setidaknya satu tingkat. Keringat dingin menetes di punggungnya. Sebuah suara datang dari dalam tubuhnya. Ini adalah serangan naluriah dari para penggarap yang telah bangkit. Ini meledakan niat jahat dan aura kematian di tubuh mereka dengan suara. Ini juga dapat dianggap sebagai kemampuan ilahi. Ini sangat mirip dengan raungan kematian para penggarap dao jahat. Ini dapat menyebabkan para penggarap untuk jatuh ke dalam kondisi lemah. Dan ini hanyalah permulaan. Kebangkitan kaisar abadi jauh lebih kuat daripada mayat para tetua itu. Dalam sekejap mata, kaisar pertama negara gelombang ilahi yang telah bangkit menyusulnya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan racun mayat hitam. Mendesis gelombang. Racun mayat mengepul dan menyebar, meliputi area seluas 300 kaki di sekitar istana bawah tanah, mengubahnya menjadi wilayah yang penuh dengan racun mayat. Kulitnya terkorosi, dan aura kehidupannya dengan cepat memudar. Biasanya, ketika mayat dibangkitkan, paling banyak ia akan mengeluarkan racun mayat dan membentuk serangan. Namun, kaisar pertama negara gelombang ilahi mampu mengubah racun mayat menjadi kemampuan mistis yang setara dengan sebuah domain. Domain racunnya tidak hanya sangat korosif, tetapi juga mampu melahap kekuatan hidup seseorang. Benar-benar menakutkan. Untungnya, Sufang memiliki goal yang bisa melahap segala jenis racun. Domain racun mayat, yang cukup untuk membunuh tetua agung, hanya menyebabkan masalah baginya. Kaisar pertama negara gelombang ilahi tiba-tiba melepaskan kekuatan ilahi yang mengejutkan. Dalam sekejap, seluruh ruangan diselimuti aura kematian. Seolah-olah bisa menyebabkan semua makhluk hidup di dunia ini musnah. Itu agak mirip dengan aura dewa seorang ahli manusia, tapi itu adalah aura dewa kematian. Kaisar pertama adalah dewa kematian yang berkuasa atas kematian. Dia sangat perkasa, mendominasi, dan sangat menakutkan. Api primordial yang murni di tubuh Sufang menyala terang. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi meledak, menghancurkan aura mematikan yang membelenggu tubuhnya. Kekuatan purayang adalah kekuatan purayang yang paling mendominasi. Itu bisa memurnikan segala jenis aura jahat. Itu juga bisa menahan aura kematian dewa Kaisar pertama. Merasakan aura yang murni di tubuh Sufang, wajah kaku Kaisar pertama menunjukkan ekspresi ketakutan dan kegembiraan. Dia mengangkat tangan kanannya, dan aura kematian di sekitarnya dengan cepat berkumpul di atas kepala Sufang. Itu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang membawa aura mematikan. Itu membentuk belenggu. Serangannya cepat dan ganas, dan jiwa esensi kedua bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tubuh berlian raksasa. Tertawa kecil. Setelah membentuk segel, tubuh Sufang melepaskan kekuatan dunia Yin dan Yang yang mengandung keilahian. Tubuhnya memancarkan arus listrik keemasan yang menyilaukan. Otot dan tulangnya tiba-tiba membesar, menyebabkan Sufang langsung berubah menjadi monster besar yang tingginya hampir limasang. Kepalanya hampir menyentuh kubah istana bawah tanah. Jubah emas muncul di sekujur tubuhnya. Itu ditutupi dengan tanda dao emas dan memancarkan aura yang murni kuno. Itu sangat misterius. Kemudian, benda itu menempel erat di tubuhnya. Telapak tangan kaisar pertama menekan ke bawah. Ledakan. Aura yang kuat menekan Sufang. Rasanya seperti tangan dewa kematian hendak menghancurkan Sufang hingga menjadi bubur. Dentang. Telapak tangan ilahi raksasa. Lengannya bergetar saat dia menamparkan dua cetakan telapak tangan emas raksasa di udara. Mereka menghancurkan aura ledakan kaisar pertama. Salah satu jejak telapak tangan mengenai tubuh kaisar pertama dan membuatnya terbang. Dia menabrak dinding batu makam yang sangat keras. Ini adalah telapak tangan ilahi raksasa. Itu sangat kuat. Namun, Sufang telah menghabiskan banyak energi setelah menggunakan serangan kuat ini. Sulit baginya untuk menggunakannya untuk kedua kalinya. Di dalam kuali debu hampa, para ahli dan goblin besar melihat pemandangan ini melalui penglihatan Sufang. Mereka semua sangat terkejut. Pihak lainnya adalah seorang kultifator tingkat kaisar abadi yang telah bangkit kembali. Namun, dia dikirim terbang dengan satu tamparan. Bahkan jika Big Goblin memiliki tubuh fisik yang kuat, dia mungkin akan kehilangan lapisan kulitnya jika dia tidak mati akibat serangan ini. Seorang kultifator mistik imortal benar-benar dapat menggunakan kemampuan ilahi yang begitu mengerikan. Wajah Tuan Bamo pucat dan penuh keterkejutan. Kaisar Vermillion mencibir, saya sengaja menunjukkan kepada Anda kekuatan ilahi tertinggi Tuan saya karena saya ingin Anda tahu bahwa Tuan saya bukanlah seorang kultifator biasa. Dia hanya berada di alam abadi Suan dan dia sudah sangat kuat. Dia dapat dengan mudah membunuh Anda dengan tamparan begitu dia mencapai alam abadi bulu atau alam abadi dunia, bahkan kaisar abadi tidak akan menjadi masalah. Dia memintamu untuk tunduk padanya, namun kamu tetap merasa bersalah. Mata Tuan Bamo penuh rasa hormat. Dia tidak lagi memiliki arogansi tertinggi dari tokoh dikdaya Gunung Iblis Surgawi. Di luar makam. Mendengar keributan di makam dan merasakan kekuatan kematian ilahi yang menakutkan, ahli tingkat kaisar abadi kaisar ying tidak bisa menahan gemetar. Dia segera meninggalkan makam dan mundur ke puncak gunung. Sufang memiliki cara untuk menyembunyikan oranya. Seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri dari kaisar pertama negara gelombang ilahi yang telah bangkit. Bahkan jika dia dimangsa oleh mayat kaisar, aku masih bisa mendapatkan pencerahan etiril darinya. Kaisar ying takut Sufang akan mati di kuburan. Dia menatap puncak gunung tanpa berkedip. Suara mendesing. Suara mendesing. Mayat kaisar pertama terpental dari reruntuhan. Kekuatan ilahi dari telapak tangan titan telah menyebabkan kerusakan yang cukup parah padanya. Kaisar pertama dari negara gelombang ilahi yang telah bangkit itu terlalu kuat. Dia jelas bukan seseorang yang bisa kuhadapi secara langsung. Sufang kaget. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan untuk mengatur nafas. Suan guang hitam muncul di matanya. Suara mendesing. Roh primordial keduanya berjalan melalui kehampaan dan muncul di antara alis kaisar pertama. Namun saat benda itu menyentuh dahinya dan hendak memasuki celah ilahi, benda itu dihalangi oleh niat yang kuat dan sangat jahat. Ia tidak bisa memasuki lautan lubang ilahi untuk sesaat. Dentang. Cahaya abu-abu yang mematikan tiba-tiba keluar dari mata kaisar pertama, membentuk kekuatan ilahi yang mematikan. Itu bertabrakan dengan jejak jiwa kedua, dan itu benar-benar membuat jiwa kedua terbang. Ruang di depan jiwa pertama dipenuhi dengan astral ki yang hancur. Apa yang sedang terjadi? Sufang terkejut. Loh berkata dari dalam tubuhnya, kaisar pertama negara gelombang ilahi sangat kuat ketika dia masih hidup. Bahkan di antara kaisar abadi, dia bisa dianggap sangat kuat. Selain itu, setelah kematiannya, sisa-sisa niat di lautan lubang ilahi dipengaruhi oleh aura jahat. Itu jahat dan kuat, jauh lebih kuat daripada kaisar abadi biasa. Jika kamu ingin memilikinya, kamu harus berusaha. Jika saya tidak dapat menerobosnya secara langsung, maka saya harus menyerang tubuh dan roh primordialnya pada saat yang bersamaan, kata Sufang dengan dominan. Keadaan asal kehidupan. Dengan satu pemikiran, senjata ajaib sumber kehidupan, pagoda enam jalan hitam kuning, terbang keluar dari tahap transformasi wadah dengan suara, mendesing, dan memasuki tubuh Sufang. Saat berikutnya, kekuatan ilahi segera meresap ke dalam daging dan darahnya, dan bahkan kisejatinya. Satu demi satu, goblin besar dan para ahli menuangkan kisejati dan kekuatan sihir mereka ke dalam pagoda enam jalan Suanhuang. Melalui perpaduan dan ledakan harta hidup mereka, mereka memindahkannya ke tubuh Sufang. Saat kekuatan Sufang meningkat, pagoda enam jalan Suanhuang, goblin besar, pulih terus meningkat. Proses Sufang menggunakan status harta karun hidupnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Itu selesai dalam sekejap, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, kekuatan Sufang sebanding dengan tetua pertama. Gemuruh. Sebuah tinju mendarat di dada kaisar pertama. Tubuhnya terhuyung mundur, dan dadanya amruk. Namun, dia baik-baik saja dan pulih dalam sekejap. Namun Sufang terguncang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Luo tertawa dari dalam tubuhnya, aku sudah memperingatkanmu untuk berhati-hati. Ini bukan mayat biasa, tapi ahli tingkat kaisar abadi. Inilah yang disebut kaisar mayat. Setelah dibangkitkan, tubuhnya adalah hampir abadi. Selain sembilan yang terukimu, seranganmu yang lain tidak akan bisa menyebabkan banyak kerusakan padanya. Semakin kuat mayat kaisar, semakin besar bantuannya kepadaku setelah aku mengambil alih tubuhnya. Saya tidak bisa mengancam tubuhnya, tapi tidak bisakah saya mengancam lautan bukaan ilahi miliknya. Dia langsung menembakkan roda hitam, yang langsung berputar di atas kepala kaisar pertama. Lempeng Darah Iblis Surgawi Bas gelombang Lempeng Darah Iblis Surgawi mulai aktif, dan kekuatan ilahi dari roh primordial tertinggi menutupi tubuh kaisar mayat lapis demi lapis. Langkah ini langsung efektif. Roh primordial kedua juga mengambil kesempatan untuk menyerang, dengan paksa menerobos lautan bukaan ilahi milik kaisar mayat dan memasukinya. Tubuh asli Sufang juga terpisah dari yang abadi, dan dengan bantuan kekuatan ilahi dari pelat darah Iblis Surgawi, memasuki lautan bukaan ilahi kaisar mayat. Di dalam Divine Aperture Ocean, aura jahat berwarna abu-abu bergulir, dan aura kematian yang pekat memenuhi udara. Kekuatan kematian ilahi menyelimuti seluruh ruang bukaan ilahi. Bahkan jika itu adalah yang imortal dari ahli tingkat kaisar abadi, mereka akan ditekan oleh kekuatan kematian ilahi, atau bahkan terkorosi dan layu dengan cepat. Mayat tingkat kaisar abadi tidak mudah untuk diambil alih. Hantu abu-abu yang terbungkus kabut putih melayang di atas lautan bukaan ilahi. Itu adalah sisa kesadaran kaisar pertama setelah kematiannya. Dengan suara gemuruh, ia menyapu gelombang kesadaran yang jahat dan kejam, menyapu roh primordial kedua. Membunuh. Membunuh. Roh primordial kedua sama sekali tidak sopan. Ia meledak dengan aura roh primordialnya, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Itu dengan mudah menghancurkan gelombang kesadaran roh primordial lawan. Segera setelah itu, ia mengulurkan telapak tangannya dan memegang sisa kesadaran di tangannya. Dengan sedikit tekanan, itu berubah menjadi abu dan perlahan menghilang. Kekuatan mayat kaisar ini terlalu kuat. Jelas mustahil menggunakan metode biasa untuk menghidupkan kembali mayat. Ia tidak dapat menggunakan banyak kekuatannya dan tidak dapat dikendalikan oleh satu kesadaran. Itu hanya bisa dimiliki oleh roh primordial kedua. Hanya roh primordial kedua yang kuat yang dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan penuh kaisar mayat. Mayat kaisar, yang baru saja dipenuhi dengan keganasan, berdiri di sana tanpa bergerak. Baru sekarang terlihat seperti mayat. Melihat mayat itu, Sufangda menelan seteguk air liur. Ini adalah ahli tingkat kaisar abadi dengan kekuatan tempur yang kuat. Sufang bahkan merasa seperti orang kaya baru. Kali ini, dia akhirnya gemetar. Sebuah suara datang dari dalam tubuh luo, Sufang, dengan mayat ini, kamu memiliki kekuatan untuk melawan ahli kaisar abadi. Keberuntunganmu sungguh patut ditiru. Sufang menggunakan tinjunya untuk meninju dada kaisar pertama negara gelombang ilahi yang telah bangkit kembali. Dia terkeke dan sangat gembira, roh primordial kedua yang tinggal di tubuh kaisar mayat. Rasanya menyenangkan, bukan 1225. Roh primordial kedua berkata dengan dingin, kaisar abadi dari istana kaisar yang tenang bukanlah tandinganku. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat arogan, tetapi dibandingkan dengan kekuatan roh primordialku, tubuh ini masih relatif lemah. Aku bisa tinggal di dalamnya untuk sementara, tetapi ketika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, aku khawatir kamu akan melakukannya. Dihilangkan. Kaisar abadi. Itu tidak cukup. Roh primordial kedua yang kuat begitu sombong. Su Fang menjawab, jangan khawatir tentang itu. Tunggu sampai kita menemukan tubuh guru tertinggi itu di kandang pemakaman dewa dan gunakan segel surgawi penyegel jahat untuk membuka segelnya. Kemudian, kamu akan memiliki tubuh kaisar abadi Yue sebagai milikmu tuan rumah. Tapi tubuh kaisar negara gelombang ilahi adalah mayat kaisar. Itu sia-sia. Loh berbicara lagi, roh primordial kedua benar. Meskipun kaisar mayat ini sangat kuat, ini bukanlah solusi jangka panjang. Tujuan Anda adalah kaisar abadi dan penguasa tertinggi di atas kaisar abadi Yue. Namun tubuh ini tidak akan disiasiakan. Anda bisa mengolahnya menjadi boneka mayat. Bahkan tanpa kendali roh primordial kedua, ia masih bisa menjadi penolong yang kuat. Boneka mayat. Di zaman kuno, ada sekte yang disebut sekte pemurnian mayat. Mereka menghususkan diri dalam memurnikan tubuh beberapa penggarap yang kuat menjadi boneka mayat yang kuat. Tidak seperti penggarap yang dibangkitkan, boneka mayat tidak hanya kuat, tetapi juga bisa menjadi lebih kuat seperti tuannya. Maju, karena sekte ini terlalu jahat, kemudian dihancurkan oleh para penggarap yang saleh. Lau, apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Bagaimana bisa ini tidak masuk akal? Apakah kamu lupa? Kamu dapat mencoba mentransplantasikan roh darah abadi kaisar besar musim semi kuning ke dalam seorang kultifator yang telah bangkit. Dengan cara ini, kamu dapat menghindari hukuman dao surgawi dan memiliki mayat yang kuat. Roh darah abadi. Itu didasarkan pada teknik fisik terlarang dari laut darah musim semi kuning, dan menggunakan berbagai benda spiritual, mantra terlarang, dan tubuh kehidupan abicna. Itu adalah semacam tubuh untuk kelahiran kembali. Kesadaran roh primordial sang kultifator dapat ditransfer, dimiliki, dimakan, dan digabungkan ke dalam tubuh roh darah abadi. Begitu roh darah abadi muncul, ia akan dirasakan oleh kehendak langit dan bumi dan dihukum oleh dao surgawi. Oleh karena itu, Su Fang tidak berani memurnikan roh darah abadi. Menurut Lau, jika dia mentransplantasikan roh darah abadi yang diciptakan ke dalam mayat yang dibangkitkan dan menggabungkan keduanya, dia tidak hanya dapat mengaktifkan mayat yang dibangkitkan dengan sempurna, tetapi dia juga dapat menghindari hukuman dari dao surgawi. Tampaknya hal itu bisa dilakukan. Setelah sekian lama, setelah kehendak dao surgawi merasakan penciptaan roh darah abadi, saya akan dikutuk selamanya. Oleh karena itu, saya harus sangat berhati-hati dalam masalah ini. Terlebih lagi, saya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, dan saya belum mencapai level laut darah mata air kuning. Pertama-tama kita dapat menangkap beberapa mayat yang dibangkitkan dan perlahan mempelajarinya secara menyeluruh. Setelah memastikan tidak ada yang salah, kita dapat melakukan beberapa upaya lagi. Kemudian, dia mengirimkan transmisi suara ke Wuling Goblin, yang saat ini sedang memulihkan diri di Crucible Transformation Space. Wuling Goblin, bagaimana pemulihanmu? Bisakah kamu membawaku ke puncak gunung? Wuling Goblin menjawab, meskipun saya belum sepenuhnya pulih, masih mudah bagi saya untuk membawa guru keluar. Bagus sekali. Selanjutnya, saatnya mengurus Kaisar Ying, mata Sufang dingin saat dia mengerutkan bibirnya menjadi senyuman penuh dengan niat membunuh. Saat ini, Sufang tidak lagi takut pada Kaisar Abadi. Dia bahkan punya kekuatan untuk membunuh mereka. Di udara, Kaisar Ying melihat ke bawah ke puncak gunung di bawah. Mayat yang dibangkitkan terus-menerus mengalir deras. Kaisar Ying melepaskan kekuatan ilahi yang menakjubkan dari seorang ahli Kaisar Abadi, memukul mundur mayat-mayat yang telah bangkit dan menghancurkannya. Merasakan bahwa tidak ada lagi pergerakan di puncak gunung, mau tak mau dia merasa sedikit terkejut. Dia akan memasuki makam itu lagi. Sesosok muncul dia benar-benar keluar hidup-hidup. Mata Kaisar Ying langsung menyalah karena kegembiraan, seolah dia melihat seekor burung yang lolos dari jaring muncul kembali di jaring. Sufang. Kaisar Ying melompat melintasi langit, dan kekuatan dewa yang kuat langsung menyelimuti tubuh Sufang. Dia seperti seorang Kaisar yang tinggi dan perkasa yang menghadap seekor semut kecil. Demi pencerahan halus sejati, Tuan Kaisar Ying sangat gigih. Sufang tidak takut, dan malah mengejek. Dela besar yang lemah hampir lepas dari tanganku. Kamu benar-benar luar biasa. Namun, jika Anda ingin meremehkan saya dengan trik kecil ini, Anda jauh dari kualifikasi. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Kaisar Ying menunjukkan rasa jijik, dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Kemudian, matanya yang cerah menyapu Sufang, dan pandangannya tertuju pada wajah tua dan rambut putih Sufang. Untuk bisa menyembunyikan oramu dan membuatku sulit merasakannya, kamu pasti sudah menguasai teknik terlarang dan membayar mahal untuk itu. Serahkan semua yang Anda miliki, menyembunyikan aura Anda, dan saya tidak akan mempersulit Anda. Aku bahkan bisa mengampuni hidupmu. Haruskah saya berterima kasih atas belas kasihan Tuan Kaisar Ying? Saya, Sufang, tidak dapat mengendalikan hidup saya kecuali diri saya sendiri. Bukan hanya Anda, Kaisar Ying, tetapi juga Kaisar Ning. Jika Anda ingin mengambil semuanya dari saya, mari kita lihat apakah Anda punya kualifikasi untuk melakukannya. Begitu suara dentang jatuh, auraku tiba-tiba keluar dari tubuh Sufang. Ki Kaisar dikombinasikan dengan roh Ki ungu membentuk aura yang mendorong kehendak dunia abadi kepulan ilahi untuk meledak, menghancurkan belenggu kekuatan ilahi Kaisar Ying. Pada saat yang sama, jimat racun yang telah disiapkan sejak lama meledak seperti tetesan air hujan, menyebabkan ledakan besar yang melanda Kaisar Ying. Kemudian, dia tiba-tiba memuntahkan lingkaran racun darah, yang berubah menjadi berbagai bentuk serangan, seperti gelombang pedang, atau awan racun yang mengepul. Kemudian, dia menggunakan Fire Cloud Steps dan Fire Cloud Wings untuk segera terbang keluar dari gunung dan melarikan diri menuju lembah di bawah. Menggunakan keterampilan tidak penting ini di hadapanku lagi, bukankah itu konyol? Kaisar Ying mencibir dengan nada menghina. Selangkah demi selangkah, dengan momentum seekor harimau, ia memutus lingkaran racun darah dan gas beracun. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan kuat meraih sufang. Tiba-tiba gelombang. Sesosok tiba-tiba keluar dari gua di tebing. Dia berhenti sejenak di udara, lalu membuka mulutnya dan memuntahkan aliran racun mayat. Dalam sekejap, kekosongan itu sepertinya terkontaminasi oleh racun, berubah menjadi domain racun mayat. Racun mayat berubah menjadi berbagai bentuk seperti air pasang dan menyerang Kaisar Ying dengan ganas. Ternyata mayat Kaisar, yang dikendalikan oleh roh primordial kedua, telah bersembunyi di dalam Wuling Goblin di sebuah gua sempit di tebing. Perhatian Kaisar Ying sepenuhnya terfokus pada sufang, jadi dia tidak menyadarinya sama sekali. Baru sekarang Wuling Goblin tiba-tiba meludahkan mayat Kaisar dan tiba-tiba menyerang Kaisar Ying. Kaisar negara air ilahi yang telah bangkit. Kaisar Ying berteriak tanpa sadar. Dia sangat terkejut, tetapi dia tidak akan pernah mengasosiasikan Kaisar mayat di depannya ini dengan sufang. Dia mengaktifkan aura dominasi tertingginya, dan auranya meledak, menghancurkan racun mayat di sekitarnya. Tapi kemudian, Kaisar mayat membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Gelombang suara yang bergulung menyapu Kaisar Ying, menyebabkan kekuatan hidupnya sedikit melemah. Aura Kaisar yang kuat juga sedikit melemah. Serangan terhadap Kaisar Ying terjadi gelombang demi gelombang. Kaisar negara air ilahi, yang telah dirasuki oleh roh primordial kedua, tiba-tiba memiliki cahaya abu-abu yang aneh di matanya. Ternyata roh primordial kedua telah mengambil kesempatan untuk melepaskan kekuatan ilahi tertinggi. Bagaimana mayat yang dibangkitkan bisa memiliki kekuatan serangan roh primordial? Pada saat itu, Kaisar Ying merasa seolah-olah banjir besar telah mengalir ke lautan celah ilahi miliknya. Ia ingin melahap yang abadi miliknya, membunuhnya, dan menghancurkan lautan bukaan ilahi miliknya. Jadi bagaimana jika itu adalah serangan roh primordial? Ia tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tiba-tiba gelombang. Baju besi emas yang bersinar muncul di yang imortal milik Kaisar Ying. Ia mengeluarkan aura roh primordial yang mengejutkan, menghancurkan kekuatan ilahi dari roh primordial kedua yang mengalir ke lautan celah ilahi miliknya. Kaisar Ying, yang telah kembali ke keadaan normalnya, keluar. Dia mengumpulkan kekuatan ruang ini dengan tinjunya, dan dengan aura yang sangat mendominasi, dia membombardir Kaisar Mayat. Tinju Kaisar, kekuatan ilahi tanpa batas. Mayat Kaisar mengangkat tangan kanannya, dan ki kematian di sekitarnya dengan cepat mengembun di tinjunya. Itu membawa aura kematian yang mengejutkan dan rasa kematian dan pembusukan yang kuat. Ledakan. 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 Kedua Kaisar abadi yang tiada taranya bentrok, aura mereka bertabrakan dan segel mereka meledak. Mayat Kaisar dikirim terbang dan menabrak puncak gunung. Batuan pecah, dan bumi berguncang. Tubuh Kaisar Ying melesat seperti anak panah yang tajam. Dia terbang ke udara sebelum menstabilkan tubuhnya. Tangan kanannya terkorosi oleh racun mayat, dan seluruh lengan kanannya ditutupi lapisan ki kematian abu-abu. Kali ini, tidak hanya roh primordialnya yang terluka, tetapi tubuh fisiknya juga terluka parah. Kaisar abadi yang telah bangkit sebenarnya sangat kuat. Dia bahkan memiliki serangan roh primordial. Sungguh sulit dipercaya. Kaisar Ying sangat terkejut. Dia melihat ke bawah kelembah di bawah, tapi Su Fang tidak terlihat. Dia juga tidak bisa merasakan auranya. Dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Su Fang memiliki teknik terlarang yang bisa menyembunyikan auranya. Dia mungkin bisa lolos dari kejaran Kaisar Mayat. Namun, jika dia tetap berada di dunia void di dalam mausolem kekaisaran, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Bagaimanapun, kediaman Kaisar Ying cepat atau lambat akan menyapu konstelasi sembilan surga dan memperoleh pencerahan sejati yang sangat halus. Aku tidak perlu mengambil risiko dan tinggal di sini. Sayang sekali aku tidak tahu di mana istana Kaisar Penyegel Iblis berada. Segel adalah. Kaisar Ying segera berbalik dan menerobos langit, menghilang dalam sekejap. Meskipun kultifator yang dibangkitkan juga memiliki kemampuan terbang sampai batas tertentu, kelemahan terbesar mereka adalah kecepatan. Melihat Kaisar Ying, roh primordial kedua bersiap mengejarnya. Namun, Su Fang datang dari lembah di bawah. Roh primordial kedua, jangan mengejarnya. Aku tidak bisa membunuhnya. Sialan, roh primordial kedua menghembuskan nafas dingin. Su Fang juga tidak menyangka Kaisar Ying bisa lolos dari serangan roh primordial tertinggi roh primordial kedua. Roh primordial kedua, apa yang terjadi tadi? Roh primordial kedua berkata dengan enggan, saya awalnya berencana menggunakan kekuatan ilahi roh primordial saya untuk mengendalikannya secara langsung. Siapa yang tahu bahwa akan ada artefak tertinggi di lautan celah ilahi miliknya yang dapat bertahan itu sebabnya saya gagal dan biarkan dia melarikan diri. Su Fang mengangkat alisnya, artefak tertinggi yang dapat bertahan dari serangan roh primordial. Bagaimana Kaisar Ying bisa memiliki harta karun sebesar itu? Diok darah di tubuh Luo berkata, meskipun artefak tahu berjenis roh primordial jarang terjadi, artefak tersebut masih ada. Kamu memiliki lempeng darah iblis surgawi. Kaisar Ying berasal dari istana Kaisar Ning dan memiliki fondasi yang kuat. Selain itu, dia adalah ahli dalam bidang ini. Alam Kaisar Abadi, apa yang aneh tentang dia yang memiliki artefak tertinggi yang dapat bertahan melawan serangan roh primordial? Kaisar Ning terkenal di seluruh dunia jutaan tahun yang lalu. Istana Kaisar Ning adalah yang terkuat di antara pasukan yang tak terhitung jumlahnya di dunia besar Siano. Fondasi Istana Kaisar Ning begitu dalam sehingga melampaui imajinasi Su Fang. Mereka memiliki semua jenis artefak tahu. Kaisar Ying adalah salah satu dari sedikit master di alam Kaisar Abadi di Istana Kaisar Ning. Tidak aneh sama sekali jika Kaisar Ning memberinya artefak tertinggi yang dapat bertahan dari serangan roh primordial. Su Fang juga sangat tidak rela. Kaisar Ying melarikan diri begitu saja. Saya benar-benar tidak mau. Luo bergemuruh, Su Fang, jangan berpikir bahwa kamu tak terkalahkan hanya karena kamu memiliki roh primordial kedua. Kamu dapat memiliki harta ajaib yang menentang tatanan alam, begitu pula orang lain. Namun, Anda tidak memiliki dasar dari Istana Kaisar Ning dan alam Abadi hukum surgawi. Dibandingkan dengan mereka, kamu jauh dari kata kuat. Kamu terlalu sombong. Su Fang tiba-tiba menjadi waspada. Dia memang meremehkan lawannya setelah serangkaian pertarungan yang mulus. Kaisar Ying adalah orang yang tegas. Ketika dia melihat bahwa dia bukan tandingannya, dia berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Dia bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah ditangani. Jika Anda ingin menghadapinya di masa depan, Anda harus membuat rencana dengan baik. Saat kita bertemu lagi, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Mari kita tinggalkan dia sendiri. Menekan beberapa mayat kuat yang dibangkitkan lalu pergi dari sini. Mayat Kaisar memimpin di depan. Su Fang langsung pergi ke tempat di mana mayat yang dibangkitkan terkonsentrasi. 1226. Mausolem Kekaisaran Divine Wave Nation Untuk mencegah mayat yang dibangkitkan melarikan diri, gerbang seribu gulungan langit cerah dan konstelasi sembilan surga bekerja sama untuk menutup pintu masuk ke Mausolem Kekaisaran. Banyak pembudidaya dari berbagai kekuatan yang memasuki Mausolem Kekaisaran terjebak di Mausolem Kekaisaran. Pasukan masing-masing menuntut kedua sekte tersebut segera membuka pintu masuk dan menyelamatkan mereka. Niat sebenarnya mereka tentu saja adalah untuk mendapatkan segel surgawi kaisar penyegel iblis. Saat mereka berdebat, ledakan, segel di pintu masuk tiba-tiba pecah. Bahkan batu nisan besar yang menekan Mausolem Kekaisaran pun hancur. Sesosok bergegas keluar dari dalam. Para penggarap di Mausolem Kekaisaran dan di udara di atas semuanya terkejut. Penghalang di pintu masuk diciptakan oleh upaya gabungan dari tetua agung kedua sekte. Bahkan para tetua agung akan kesulitan membuka segel dari dalam. Ketika mereka melihat penampilan orang tersebut dan aura penguasa tertinggi, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Kediaman Kaisar Ning. Namun, saat ini, Kaisar Ying terlihat sangat kuyuh. Dia terluka dan tampak seperti sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Siapa yang bisa menyakiti Kaisar Abadi yang tertinggi? Hah! Mata Kaisar Ying berkilat dingin. Para ahli di sekitarnya menundukkan kepala mereka di bawah tekanan aura penguasa. Yang lebih lemah bahkan berlutut di tanah. Ternyata Kaisar Ying ingin melampiaskan kemarahan dan kebenciannya karena hampir dibunuh oleh mayat Kaisar di dunia void di dalam mausolem kekaisaran kepada orang-orang ini. Tuan Kaisar Ying, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki segel surgawi Kaisar penyegel iblis? Seorang tetua agung dari Clear Skistosan Scrolls Gate bertanya dengan suara gemetar. Meskipun dia takut dengan kekuatan Kaisar Ying, dia harus bertanya tentang segel surgawi Kaisar penyegel iblis. Desir! 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 Semua orang memandang Kaisar Ying dengan mata menyala-nyala. Jika segel surgawi Kaisar penyegel iblis benar-benar ada di tanganku, apakah kamu masih berencana menyerangku? Kaisar Ying berkata dengan suara agung. Namun, tidak semua orang takut padanya. Bagi segel surgawi Kaisar penyegel iblis, tidak ada yang tidak berani mereka lakukan. Meskipun Kaisar abadi sangat kuat, ada puluhan ribu ahli di sini. Segel surgawi Kaisar penyegel iblis masih berada di dalam makam kekaisaran. Segel itu belum jatuh ke tanganku. Percaya atau tidak, aku tidak peduli untuk menjelaskannya kepadamu. Suara Kaisar Ying penuh dominasi. Jelas dia tidak ingin mengundang masalah tanpa alasan. Kaisar Ying melirik ke arah petinggi Clear Skis Scroll Door dan Konstelasi Sembilan Surga. Kemudian, dia berkata dengan dingin, murid istimewa dari kedua sektemu, Su Fang, saat ini berada di Mausolem Kekaisaran. Jika kamu terlambat menyelamatkannya, dia akan kehilangan nyawanya. Kapan Su Fang masuk ke dalam? Meskipun kekuatannya luar biasa, bagaimana dia bisa bertahan melawan pasukan mayat yang dihidupkan kembali? Orang-orang dari kedua sekte itu gempar. Huang Fu Fei, Li Tianqi dan murid khusus istana bintang lainnya terkejut dan mereka merasa sombong. Pergi. Kaisar Ying terbang bersama para ahli dari istana Kaisar Ning yang sedang menunggu di luar. Sebelum dia pergi, sedikit rasa puas diri muncul di matanya. Ternyata, dia sengaja membocorkan keberadaan Su Fang agar kedua sekte besar itu bisa masuk dan menyelamatkan mereka. Menghadapi pasukan yang terdiri dari puluhan ribu mayat yang dibangkitkan, bahkan ahli kaisar abadi seperti dia akan pusing. Selama ahli dari kedua sekte masuk, mereka pasti tidak akan bisa kembali. Dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk melemahkan kekuatan kedua kekuatan besar tersebut. Kaisar Ying adalah orang yang licik dan kejam. Menyimpan. Atau tidak. Jika mereka masuk untuk menyelamatkannya, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Jika mereka tidak menyelamatkannya, murid-murid lainnya akan sangat kecewa. Identitas Su Fang istimewa, jadi mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada sekte. Clear Skis Myriad Scrolls Door dan para petinggi konstelasi sembilan surga terjebak dalam dilema. Saat itu, suara mendesing, suara mendesing. Satu demi satu, sosok dengan aura kematian yang kuat keluar dari segel yang rusak. Tunggu apa lagi? Bunuh mayat yang dihidupkan kembali dan tutup kembali pintu masuknya. Para ahli dari kedua sekte tersebut bergerak satu demi satu. Di antara mayat-mayat yang bergegas keluar, ada anggota keluarga kerajaan Divine Below Nation yang kekuatannya sebanding dengan para tetua agung. Dia sangat gagah berani, dan tetua agung dari kedua sekte harus bekerja sama untuk membunuhnya. Karena lengah, lebih dari selusin murid sekte terluka oleh racun mayat. Sungguh pemandangan yang tragis. Mereka menutup kembali pintu masuk. Situasi di dunia kosong di dalam mausolem kekaisaran jauh lebih serius daripada yang kita bayangkan. Bahkan jika kita masuk ke dalam, kita tidak akan bisa kembali. Nyawa para ahli sekte akan hilang. Lebih baik menunggu bala bantuan sekte dan kemudian menanganinya secara perlahan, kata Master Gu Hua Jun dengan suara rendah. Para petinggi lainnya mengangguk setuju. Setelah mengalami kejadian tadi, para ahli dari kekuatan lain juga menyadari betapa buruknya situasi di dalam. Mereka benar-benar menyerah untuk memasuki mausolem kekaisaran untuk mencari segel surgawi kaisar penyegel iblis. Peri Suansin Dalam benaknya, adegan Sufang menantang Yan Sen Sin di ruang perjamuan Azure Cloud Platform terlintas. Untuk menghilangkan kebencian di hatiku, dia berani melangkah maju dan menantang Yan Sen Sin. Dia bersumpah darah untuk bertarung. Sekarang dia dalam bahaya, kenapa aku begitu penakut dan tidak menyelamatkannya. Aku akan pergi ke mausolem kekaisaran untuk menyelamatkan Sufang, tidak memiliki penyesalan di hatiku, dan membunuh Luosa. Matanya bersinar karena tekad. Peri Suansin tiba-tiba berkata, buka kembali segelnya dan biarkan aku masuk. Sama sekali tidak. Para petinggi clear skis Towsan Scrolls Door terkejut dan tercengang. Lalu, mereka semua keberatan. Mata dingin peri Suansin dipenuhi dengan tekad. Sufang adalah rekan Daoku. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Aku sudah mengambil keputusan. Silakan buka kembali segelnya. Aku ikut denganmu, peri. Suara dentang tiba-tiba terdengar. Ternyata itu adalah Ao Tian Changhen. Peri Suansin sangat ngotot. Dengan Ao Tian Changhen menemaninya, pertinggi dari dua sekte besar tidak punya pilihan selain setuju. Segelnya dibuka kembali. Peri Suansin adalah orang pertama yang masuk. Ao Tian Changhen membawa kedua muridnya, Hen Buhui dan Jun Bujian, dan mengikuti dari belakang. Terjadi keributan di gunung mausolem kekaisaran. Beberapa orang mengatakan bahwa Sufang tidak beruntung. Beberapa orang menghela nafas bahwa perisuan Sin akan mati. Banyak orang juga yang mengejek mereka karena bodoh. Di alam void di dalam mausolem kekaisaran. Kemanapun kaisar zombie pergi, dia tidak terkalahkan. Ketika dia menemukan mayat kebangkitan yang kuat, pertama-tama dia akan membiarkan jiwa esensi keduanya menundukkannya. Kemudian, dia akan menyimpannya di botol kaisar besar musim semi kuning dan menjadikannya bagian dari keseluruhan kekuatan Sufang. Sufang juga tidak membiarkan orang-orang yang lebih lemah itu pergi. Dia membiarkan jiwa esensi keduanya secara langsung menghapus sisa pikiran mereka dan menyimpan mayat mereka. Para kaisar dan keluarga kerajaan dari Divine Wave Nation yang telah bangkit ini. Tidak hanya dapat digunakan sebagai bahan untuk memurnikan boneka mayat, tetapi juga dapat digunakan untuk memurnikan ki kematian. Setelah menyempurnakannya dengan sembilan yang ki sejati, itu akan diubah menjadi yinki murni untuk dikembangkan oleh jiwa esensi keduanya. Di botol kaisar besar musim semi kuning, selain puluhan ribu komandan, ada pasukan tambahan penggarap yang telah bangkit. Tentu saja, selain mayat-mayat yang sisa pikirannya telah dimusnahkan, tidak banyak mayat yang dibangkitkan di bawah kendali Sufang. Jumlahnya kurang dari seribu. Namun, kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Setiap mayat yang dibangkitkan memiliki kekuatan seorang kultifator mistik imortal. Ada lebih dari 20 tetua dan sebanyak 3 tetua agung. Selama Sufang mengangkat tangannya dan berteriak, dia akan mampu melenyapkan kekuatan yang luar biasa. Saat dia dengan senang hati menekan dan mengumpulkan para penggarap yang telah bangkit. Bas gelombang. Tiba-tiba, beberapa rune dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi muncul di benaknya. Sufang menganalisis aura rune dao dan terkejut. Perisuan sin, ao tian changhen, mengapa mereka ada di sini? Dia melepaskan kemampuan perfection stage-nya untuk merasakan. Setelah menetap beberapa saat, Sufang berbicara dengan jiwa esensinya. Jiwa esensi kedua, segera pergi dan selamatkan mereka. Ya, suara mendesing gelombang. Mayat raja yang dikendalikan oleh jiwa esensi keduanya mengambil langkah maju dan menempuh jarak beberapa mil. Perisuan sin, ao tian changhen, hen buhui, dan jun bujian terbang di udara dengan susah payah. Dari waktu ke waktu, mayat yang dibangkitkan akan menyerang mereka dari tanah. Ada juga mayat yang tak terhitung jumlahnya yang memuntahkan gelombang racun mayat, yang hampir menenggelamkan mereka berempat. Ada juga banyak mayat kuat di langit yang menyerang mereka berempat dengan ganas. Ao tian changhen mengaktifkan harta dharmanya untuk mempertahankan diri dan nyaris tidak bisa menahan racun mayat. Di sisi lain, gaun putih perisuan sin berkibar tertiup angin. Matanya dipenuhi rasa dingin yang menusuk tulang. Dia mengaktifkan pedang terbang, dan pedang ki biasa yang berisi semua jenis formasi pedang rumit dan maksud pedang membunuh mayat yang menyerangnya. Kedua murid ao tian changhen relatif lemah. Hen buhui diracuni, dan jun bujian terluka oleh mayat yang dibangkitkan. Tubuh mereka dipenuhi dengan ki kematian, dan luka-luka mereka sangat serius. Ki kematian di alam void sangat kuat dan menekan kultivasi mereka. Bahkan pikiran mereka pun terpengaruh, dan mereka tidak dapat bertahan terlalu lama. Mereka berempat mundur saat bertarung. Pada akhirnya, perisuan sin dan ao tian changhen tidak punya pilihan selain membawa saudara kandung yang terluka ke puncak gunung terdekat. Melihat pasukan kultivator yang dibangkitkan di bawah gunung dan di langit, mereka berempat merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan mata perisuan sin yang tenang pun dipenuhi dengan keputus asaan. Situasinya jauh lebih serius dari yang mereka bayangkan. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi menyelamatkan mereka. Perisuan sin merapikan rambutnya yang berantakan dan berkata dengan dingin, Senior ao tian, suan sin lah yang menyeretmu ke bawah. Ao tian changhen tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika kamu tidak datang untuk menyelamatkan Sufang, aku tetap akan masuk. Aku, ao tian changhen, tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat murid sekteku mendapat masalah dan tidak membantu mereka. Seseorang harus hidup tanpa penyesalan. Kalau tidak, apa gunanya hidup? Lagi pula, Sufang dan aku sangat dekat. Perisuan sin menghela nafas pelan. Melihat situasi saat ini, Sufang mungkin sudah jatuh. Ao tian changhen juga terdiam. Bahkan dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri dalam situasi seperti ini, apalagi seorang kultifator di alam abadi misterius seperti Sufang. Tidak peduli betapa luar biasa Sufang, dia hanya bisa menempuh jalan kematian. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mayat-mayat kebangkitan yang padat itu seperti awan gelap saat mereka bergegas menuruni gunung. Orang-orang di bawah gunung melonjak dan bergegas mendaki gunung. Perisuan sin menutup matanya. Sosok seorang pria muncul di benaknya. Senyuman yang muncul dari lubuk hatinya muncul di sudut mulutnya. Baru sekarang Perisuan sin menyadari bahwa dia telah melupakan yan sen sin di lubuk hatinya yang paling dalam, tetapi hal itu telah diambil alih oleh sosok lain. Dia menghela nafas dalam hatinya. Jika ada reinkarnasi, maka akan ada kehidupan selanjutnya. Dai Yi, aku, Aotian Changhen, telah berbuat salah padamu dalam hidup ini. Aku akan membalasmu sepuluh kali lipat di kehidupanku selanjutnya. Aotian Changhen mengeluarkan raungan panjang yang dipenuhi kengganan. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Mengaum. Raungan yang menggemparkan datang dari jauh. Raungan itu mengandung aura kematian yang sangat pekat dan dominasi tertinggi yang membuat mayat yang dibangkitkan tunduk. Mayat yang dibangkitkan di langit berbondong-bondong jatuh ke tanah. Mayat yang dibangkitkan di tanah juga bergetar. Itu adalah. Mereka berempat menoleh dengan heran. Mereka melihat mayat yang dibangkitkan mengenakan jubah mayat abu-abu berjalan dari langit. Kemanapun ia pergi, rasanya seperti seorang raja telah tiba. Semua mayat yang dibangkitkan menghindarinya dan membungkuh. Beberapa dari mereka tidak dapat menghindarinya tepat waktu dan langsung terinjak-injak menjadi pasta daging. Ini adalah. Mayat kaisar abadi yang telah bangkit. Kaisar mayat. Seru Aotian Changhen, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Perisuan Xin juga sangat terkejut. Dia bergumam, sebenarnya ada mayat kebangkitan yang mengerikan di makam kekaisaran. Tidak heran bahkan kaisar Ying harus melarikan diri. Kamu datang pada waktu yang tepat. Mati di tangan ahli tertinggi seperti itu lebih baik daripada mati di tangan mayat lainnya. Untuk bisa melawan ahli kaisar abadi, aku tidak menyesal bahkan jika aku mati. Aotian Changhen tertawa keras. Kemudian, dia melompat dan menyerang mayat kaisar tanpa ragu-ragu. 1227. Kemunculan mayat kaisar yang sangat kuat sangat mengejutkan. Dalam keputusasaannya, Aotian Changhen menyerang kaisar mayat dengan sungguh-sungguh. Dia ingin membuat pertahanan terakhir. Bahkan jika dia mati, dia ingin mati dengan keras. Perisuan Xin memandangi sosok pantang menyerah itu dengan rasa hormat di matanya. Hen Bu Hui dan Jun Bu Jian melihat Aotian Changhen sebagai ayah mereka. Saat mereka melihat pemandangan ini, mereka berteriak putus asa. Siapa yang tahu? Mayat kaisar, yang berjarak sekitar 100 kaki dari Aotian, tiba-tiba melepaskan gelombang kekuatan ilahi yang menyelimuti Aotian. Aotian Changhen adalah seorang tetua dari puncak Aotian di Istana Bintang. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya, tetapi ketika berhadapan dengan mayat kaisar yang begitu kuat, dia tidak berdaya. Kemudian, mayat kaisar menyapu dia kembali ke puncak dengan hembusan energi kematian. Eh, gelombang! Tidak hanya Aotian Changhen, Perisuan Xin, Hen Bu Hui, dan Jun Bu Jian semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kemudian, mayat kaisar yang kuat membuka mulutnya dan menarik nafas dalam-dalam. Aura kematian yang melayang di ruang sekitarnya, serta aura kematian yang dipancarkan dari mayat yang tak terhitung jumlahnya yang dibangkitkan, berkumpul dan berubah menjadi awan kematian kelabu. Awan bergulung dan bersiul saat ditelan oleh mayat kaisar. Para penggarap yang dibangkitkan yang kikematiannya telah disedot jatuh seperti gelombang gandum. Sungguh kaisar mayat tertinggi yang gagah berani. Ke gelombang! Terdengar suara gemuruh lagi. Kaisar mayat awalnya adalah kaisar pertama dari negara gelombang ilahi. Mayat lain yang dibangkitkan semuanya adalah keturunannya. Pikiran yang tersisa secara naluriah takut padanya. Astaga! Astaga! Dengan suara gemuruh, seolah-olah mereka telah mendengar perintah kaisar, mayat-mayat kebangkitan yang padat itu berbalik dan menuju ke arah lain. Dalam waktu beberapa saat, tidak ada lagi mayat yang dibangkitkan di sekitar puncak gunung tempat perisuan Sin berada dan di langit. Mayat kaisar terbang ke langit dan dengan cepat menghilang. Di puncak gunung. Mereka berempat baru saja lolos dari kematian. Pikiran mereka kosong. Setelah lama terdiam. Henbuhui berkata dengan suara gemetar, Tuan, mungkinkah kaisar mayat yang kuat itu ditakuti oleh aura ketuhananmu? Ci gelombang. Perisuan Sin tidak bisa menahan tawa. Wajah Ao Tian Changhen memerah saat dia menatap Henbuhui yang banyak bicara. Diam! Tidakkah menurutmu Tuanmu sudah cukup kehilangan muka? Ao Tian Changhen merasa malu dan marah ketika dia mengingat bagaimana dia berteriak bahwa dia ingin bersatu kembali dengan Dai Yi Yi di kehidupan selanjutnya. Aneh sekali. Dia tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Ao Tian Changhen memandang perisuan Sin. Peri, apakah kita masih akan terus mencari Su Fang? Perisuan Sin juga kesulitan mengambil keputusan. Alam Void di dalam Mausolem kekaisaran sudah menjadi dunia mayat yang dibangkitkan. Bahkan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri, dan hal-hal aneh yang barusan terjadi tidak akan terus terjadi. Terlebih lagi, peluang Su Fanghen untuk bertahan hidup sangat kecil. Huhuhu gelombang. Sesosok terbang dengan pedang terbang, diikuti oleh selusin mayat yang dibangkitkan. Melihat orang ini, mata perisuan Sin berbinar. Ao Tian Changhen dengan penuh kebencian mengusap matanya beberapa kali. Benar sekali, orang yang dikejar oleh mayat yang dibangkitkan adalah Su Fanghen. Misterius. Itu aneh. Ao Tian Changhen dengan penuh kebencian dan perisuan Sin bergegas keluar dari puncak gunung dan dengan mudah menangani selusin mayat yang dibangkitkan, menyelamatkan Su Fanghen. Mereka membawa Su Fanghen kembali ke puncak gunung. Senior Ao Tian, perisuan Sin, mengapa kamu ada di sini? Su Fanghen tampak terkejut sekaligus bahagia. Ketika dia mendengar bahwa kamu terjebak di sini, perisuan Sin segera datang meskipun ada bahaya. Saya juga datang untuk ikut bersenang-senang, kata Ao Tian Changhen dengan penuh kebencian sambil tersenyum. Kemudian, dia diam-diam berbicara dengan roh primordialnya. Suan Sin mempunyai perasaan padamu. Jangan mengecewakannya seperti yang dilakukan Yan Sen Sin di masa depan. Su Fanghen memandang Dewi Suan Sin dengan heran, dan perasaan hangat muncul di hatinya. Dia diam-diam bangga pada dirinya sendiri. Tampaknya Dewi Suan Sin masih menjunjung tinggi dia meskipun dia adalah rekan daoisnya. Siapa yang tahu? Perisuan Sin berkata dengan dingin, jangan terlalu banyak berpikir. Aku datang untuk menyelamatkanmu karena kamu mengenal raksasa. Aku tidak ingin melihatmu mati. Su Fanghen merasa seperti disiram air dingin. Diok darah di dalam tubuhnya mengejek, Su Fanghen, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Posisimu di hati gadis ini jauh lebih rendah daripada raksasa. Rasanya tidak enak, kan? Su Fanghen sangat tertekan. Dia tidak punya posisi. Mereka adalah sahabat Dao dalam nama, tetapi mereka tidak memiliki posisi. Ao Tian Chang dengan penuh kebencian bertanya, Su Fanghen, ada mayat yang dibangkitkan di mana-mana di kehampaan Mausolem Kekaisaran. Bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang? Perisuan Xin dan Ao Tian Chang dengan penuh kebencian mengetahui bahwa kekuatan Su Fang tidaklah biasa. Dia juga orang yang bisa menantang para ahli Feder Immortal. Namun, menghadapi begitu banyak mayat yang dibangkitkan, bahkan keduanya tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Hen Bu Hui dan Jun Bu Jian juga terluka parah. Namun, Su Fanghen mampu bertahan hingga sekarang. Agak aneh. Su Fanghen sudah memikirkan alasannya. Sebelumnya, di alam astral rawa sunyi, saya sangat beruntung mendapatkan teknik terlarang. Dengan mengorbankan aura kehidupan seseorang, auranya sendiri akan disembunyikan. Selama saya mengaktifkan teknik terlarang, mayat yang dibangkitkan tidak akan bisa merasakan kehadiranku. Itu sebabnya aku bisa bertahan sampai sekarang. Namun, aku tidak bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Jika aku tidak bertemu kalian, aku mungkin sudah mati sekarang. Teknik terlarang Perisuan Xin dan Ao Tian Chang dengan penuh kebencian mempercayainya ketika mereka melihat rambut putih dan wajah tua Su Fang. Ao Tian Chang menghela nafas dengan penuh kebencian. Keberuntunganmu sungguh luar biasa. Membakar aura kehidupan seseorang pasti akan mempengaruhi kultivasi seseorang di masa depan. Yang terbaik adalah mengurangi penggunaan teknik terlarang ini di masa depan. Nada suara Perisuan Xin tidak sedingin sebelumnya. Kemudian, dia memberi Su Fang puluhan ribu pil esensi tertinggi. Su Fang tidak punya pilihan selain menerima pil itu. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Melihat Hen Bui telah diracuni, Su Fang buru-buru mengaktifkan kemampuan Gui-Gui miliknya dan menyedot racun mayat dari tubuhnya. Namun, dengan kehadiran Perisuan Xin, Su Fang tidak berani memperlihatkan aura yang murni miliknya. Dia membantu Hen Bui dan Jun Bui memurnikan aura kematian di tubuh mereka. Ao Tian Chang dengan penuh kebencian memandang Su Fang dengan cara baru. Bahkan Perisuan Xin pun tercengang. Su Fang kemudian mengeluarkan seribu pil langit abadi Yin Yang. Namun, Ao Tian Chang dengan penuh kebencian dan Suan Xin diberi pil Sang Kiong. Hen Bui dan Jun Bui diberi pil Sang Kiong. Dengan pil ini, mereka dengan mudah menghilangkan aura kematian di tubuhnya. Pil ini. Setelah menelan pil Sang Kiong, Ao Tian Chang dengan penuh kebencian merasakan kekuatan obat yang agum dan efek obat yang unik. Dia terkejut. Peri Suan Xin juga terkejut. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Seolah-olah dia ingin mengetahui isi hati Su Fang. Jelas sekali dia telah menemukan beberapa petunjuk dari pil tersebut. Su Fang merasa murung dan buru-buru menjelaskan, semua pil ini diberikan kepadaku oleh senior itu. Peri, kamu sudah meminumnya sebelumnya. Suan Xin akhirnya menghilangkan keraguannya. Namun, dia tidak membalas Su Fang. Setelah mengonsumsi pil langit abadi Yin Yang, keempatnya telah pulih dengan pesat. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo pergi. Peri Suan Xin berkata dengan dingin. Dia segera bergegas menuju pintu keluar. Dalam perjalanan pulang, Ayo Tian Chang dengan penuh kebencian dan Suan Xin berpikir bahwa mereka akan mengalami pertempuran sengit lainnya. Mereka sangat gugup. Siapa yang tahu? Seluruh perjalanan itu damai. Tidak ada satupun mayat yang dibangkitkan yang mendekati mereka. Aneh sekali. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Kor Soverein yang sangat kuat terus-menerus melayang di sekitar mereka? Bagaimana mungkin ada mayat yang dibangkitkan berani datang dalam jarak 5 km dari mereka? Wah. Mereka akhirnya mencapai pintu keluar. Semua orang menghela nafas lega. Empat lainnya merasa selamat dari bencana dan sangat beruntung. Adapun Sufang, ketika mengingat pengalaman ini, dia merasa itu seperti mimpi. Ini sangat tidak nyata. Ayo Tian Chang dengan penuh kebencian mengeluarkan token sekte dan menghubungi eselon atas istana bintang. Segel di pintu keluar dibuka. Saat dia hendak pergi, Sufang tiba-tiba berkata, tunggu. Setelah menunggu lebih dari 10 nafas, Wuling Goblin muncul dengan suara mendesing dan disimpan di telapak tangan Sufang. Ternyata Sufang telah meminta Wuling Goblin untuk mengikuti Kors Soverein yang dirasuki oleh roh primordial kedua miliknya. Ketika mereka hendak meninggalkan dunia void ini, dia meminta Wuling Goblin untuk menelan Kors Soverein. Dengan cara ini, dia bisa mengeluarkan Kors Soverein tanpa ada yang menyadarinya. Ayo Tian Chang dengan penuh kebencian mengangkat alisnya, iblis batu sangat langka di dunia abadi besar. Sufang berkata dengan santai, ini adalah goblin besar yang aku taklukkan ketika aku berada di dunia kecil. Ia memiliki tubuh kekuatan Dewa Elemen Tanah. Berkat dia aku bisa bertahan kali ini. Wah! Dewi Suansin adalah orang pertama yang keluar dari pembukaan segel. Yang lain mengikuti di belakangnya. Begitu Tuan Gu Huajun melihat Dewi Suansin, dia segera berkata, Suansin, sekarang kamu harus tahu betapa seriusnya masalah di dalam. Sufang bukan apa-apa, tidak apa-apa jika kamu mati, tetapi tidak ada gunanya kamu membahayakan dirimu sendiri. Untuk dia. Melihat Sufang di belakang Dewi Suansin, mata Tuan Gu Huajun tiba-tiba melebar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pintu gulir segudang langit cerah, konstelasi sembilan surga, dan para ahli di gunung makam kekaisaran dan di udara semuanya terkejut dan terkejut. Sudah merupakan keajaiban bahwa Ao Tian Chang dengan penuh kebencian dan yang lainnya bisa keluar hidup-hidup setelah memasuki makam kekaisaran. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa sejumlah besar mayat di alam void di dalam makam kekaisaran akan bangkit kembali. Bahkan kaisar abadi seperti kaisar Ying harus melarikan diri, tetapi Sufang, seorang dewa mistik belaka, bisa keluar hidup-hidup dan bertemu Ao Tian Chang dengan penuh kebencian dan yang lainnya. Huang Fu Fei, Li Tianqi, dan yang lainnya, serta murid Huoyan Xinri Kiyo, tentu saja kecewa. Namun, mereka tidak bisa tidak memuji dalam hati mereka, Sufang ini benar-benar sangat beruntung. Jika kaisar Ying ada di sini, dia akan lebih terkejut lagi. Salam, sesepuh dan sesepuh. Sufang menangkupkan tinjunya ke arah petinggi dan tetua dari dua sekte besar. Tatapan dinginnya menyapu Tuan Gu Hua Jun, dan dia mencibir di dalam hatinya. Orang inilah yang memberitahu dia ketika dia meninggalkan Clear Sky Myriad Scroll Door. Itu sebabnya dia dikejar oleh berbagai kekuatan. Dia harus membalas kebencian ini. Saat ini, Sufang bukan lagi ayam lemah seperti sebelumnya. Dia bisa saja dipermalukan atau bahkan diinjak-injak oleh orang lain. Dia hanya bisa berkompromi dan menelan amarahnya. Jika seseorang menindas saya, saya akan membayarnya kembali sepuluh kali lipat. Jika seseorang ingin membunuhku, aku akan memusnahkan seluruh keluarganya. Inilah karakter Sufang saat ini. Dia kejam dan tegas. Meskipun Tuan Gu Hua Jun memiliki status yang luar biasa dan tidak dapat membunuhnya secara terbuka, Sufang memiliki banyak cara untuk membunuh seorang tetua agung secara diam-diam. Bahkan jika dia tidak mengirimkan mayat kaisar, dia masih memiliki banyak cara untuk membunuhnya tanpa meninggalkan jejak. Para petinggi dari dua sekte besar dengan hati-hati menginterogasinya, tetapi Sufang, yang sudah bersiap, menangani mereka. Adapun segel surgawi kekaisaran penyegel iblis. Sufang secara alami berpura-pura tidak tahu apa-apa. Para petinggi sekte tidak berharap mendapatkan apapun darinya. Adik Sufang, Huang Fu Fei mengubah penampilannya yang biasanya dingin dan menyendiri, seolah-olah tidak pernah ada dendam antara dia dan Sufang. Hati-hati dengan wanita ini. Jangan tergiur dengan kecantikannya. Perisuan Xin berkata kepada Sufang dengan suara dingin. Eh, gelombang. Sufang mengusap hidungnya tanpa daya. Apakah dia tipe orang yang rakus akan kecantikan? Jika dia rakus akan kecantikan, dia memiliki banyak kesempatan untuk mengambil tubuh sempurna perisuan Xin di masa lalu. Terlebih lagi, tidak peduli betapa rakusnya dia akan kecantikan, Sufang hanya memiliki niat membunuh pada wanita jalan kejam seperti Huang Fu Fei. Dia pasti tidak akan memikirkannya. Perlombaan iblis telah menunjukkan tanda-tanda invasi besar-besaran ke wilayah abadi ini. Sekte ini pasti akan mengambil tindakan besar. Aku akan tinggal di dunia abadi divine below selama beberapa hari ke depan. Kamu juga harus tetap di sini dan memulihkan diri. Dengan damai, jangan pergi sesuka hati. Jika Anda menemui bahaya, hubungi saya dengan token itu kapan saja. Perisuan Xin mengucapkan beberapa patah kata, lalu melayang pergi. Ras iblis akan menyerang dunia abadi. Sufang terkejut. 1228 Dengan ekspresi prihatin, Huang Fu Fei berkata, Saudara muda Sufang, karena kamu telah selamat, mengapa aku tidak mengundang beberapa orang jenius yang tiada taranya untuk menemanimu dan mengadakan jamuan makan untuk membantumu mengatasi keterkejutanmu. Saya cukup beruntung bisa melarikan diri, tapi saya masih sok dan terluka parah. Saya hanya bisa menerima kebaikan kakak senior Huang Fu. Sufang mencibir di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia tampak tersanjung. Siapa yang tidak tahu cara menampilkan pertunjukan? Ada pun niat Huang Fu Fei, Sufang tidak bisa menebaknya. Huang Fu Fei, yang dulunya tidak terjangkau di mata Sufang dan mengendalikan hidup dan mati, kini benar-benar terbalik. Dia seperti ayam yang lemah. Selama masih ada kesempatan, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Dia tidak perlu peduli dengan trik apa yang dia miliki. Di hadapan kekuatan yang kuat, semua trik tidak ada gunanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Aotian, Zhang Hen, dan yang lainnya, Sufang segera meninggalkan Gunung Mao Solem Kekaisaran. Meskipun berbagai kekuatan mendambakan pencerahan etiril Sufang, dengan pintu seribu gulungan dan istana bintang di dunia abadi Divine Below, orang-orang ini hanya bisa menyerah pada beberapa ide yang tidak realistis. Di perbatasan antara Divine Below Nation dan Willlands, Sufang terbang dari lembah tandus namun luas. Ternyata Sufang secara khusus menemukan tempat terpencil untuk bersiap menerobos ke alam abadi bulu. Kembali ke Mao Solem Kekaisaran, Sufang bisa menerobos kapan saja, tapi dia harus menekannya. Sekarang, sudah mencapai titik di mana sulit untuk ditekan. Energi spiritual di sini sangat tipis, dan di bawah pengaruh matahari keempat, energi spiritual dipenuhi dengan energi jahat alami langit dan bumi. Itu tidak cocok untuk sebuah terobosan. Namun, ini bukan masalah bagi Sufang. Dengan menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia merasakan bahwa tidak ada kultifator atau goblin besar di dekatnya, jadi itu cukup aman. Kemudian, dia membentuk formasi, mengeluarkan dua vena spiritual kuno, dan memasukkannya ke dalam formasi. Dia membiarkan para ahli dan big goblin di bawahnya keluar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan banyak pil langit abadi yin yang dan obat untuk diolah semua orang. Dia juga membiarkan kaisar mayat yang dikendalikan oleh roh primordial kedua keluar dan bersembunyi di samping untuk berjaga, untuk mencegah gangguan saat menerobos ke alam abadi bulu. Setelah melakukan semua ini, Sufang menjadi tenang. Formasi tersebut mengumpulkan banyak energi spiritual. Sufang mulai menyerap energi spiritual, yang mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Sufang sudah berada di puncak alam dao ke-9 dari alam abadi yang mendalam, dan dia seperti selembar kertas yang terpisah dari alam abadi surgawi. Setelah membentuk segel, pertama-tama ia menggunakan teknik sirkulasi kecil, diikuti dengan teknik sirkulasi besar. Kekuatannya mulai melonjak dan menelan seluruh tubuhnya. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, setiap sudut dan celah tubuhnya dipenuhi dengan truki. Dia merasa seolah-olah kisejatinya akan merobek setiap inci kulitnya, setiap bagian dagingnya, dan bahkan tulang dan meridiannya. Rasa sakit mulai menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Semburan kesengsaraan kik keluar dari tubuhnya. Tubuhnya dikelilingi oleh api kesengsaraan, yang menyala dengan hembusan angin. Aura yang mengejutkan melonjak ke langit dan bumi, dan aura kesengsaraan surgawi secara bertahap muncul. Kemudian, lapisan awan gelap muncul di langit di atas, bergulung seperti ombak yang mengamuk, luas dan mengejutkan. Sembilan kesengsaraan besar berikutnya adalah ujian berat bagi setiap kultifator yang ingin menerobos ke alam yuksian. Setelah melalui sembilan kesengsaraan besar, tubuh akan berubah kembali, menghancurkan, dan memurnikan kotoran. Itu akan menjadi seringan bulu, dan melangkah ke alam halus. Alam abadi yang mendalam baru saja berkomunikasi dengan galaksi dan alam, sedangkan alam yuksian telah mencapai tingkat perpaduan yang benar-benar baru dengan galaksi dan alam. Itu akan langsung mengupas pecahan galaksi, bergabung dengan inti emas, dan mengembangkan dunia nyata. Jika seseorang tidak bisa menyatu dengan dunia, mereka akan dikejutkan sampai mati oleh kekuatan dunia. Mereka akan menjadi seperti bulu, dan mereka akan menghilang dari dunia kapan saja. Sembilan kesengsaraan besar yang dihadapi seseorang saat menerobos ke alam yuksian juga merupakan ujian pertama alam yuksian. Jika seseorang tidak dapat menahan sembilan kesengsaraan besar, akibatnya akan sama seperti bulu, dan jiwa mereka akan hancur. Namun, bagi Sufang, sembilan kesengsaraan besar tidak menjadi masalah sama sekali. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanya setara dengan kekuatan alam yuksian. Sufang benar-benar tidak perlu terlalu mempedulikannya. Sufang berinisiatif terbang keluar dari formasi dan terbang ke langit. Wash gelombang, kesengsaraan besar juga terbentuk. Awan kesusahan yang tebal bergulung seperti air mendidih, dan guntur serta kilat menyambar di dalamnya. Itu sangat mengejutkan. Dengan aura kehancuran yang mengerikan, seberkas cahaya kesengsaraan tiba dalam sekejap. Pergi, di bawah desakan pikiran Sufang yang meledak-ledak, ki asli miliknya bergabung dengan ki spiritual di sekitarnya dan berubah menjadi arus pedang yang bergulir seperti kilat. Ia naik ke langit dan bertabrakan dengan kesengsaraan surgawi yang pertama. Di bawah pengaruh energi pedang, pancaran cahaya kesengsaraan pertama runtuh dan hancur seketika. Itu setara dengan kekuatan kesengsaraan surgawi di alam yuksian, dan itu tidak menimbulkan masalah sama sekali bagi Sufang. Para master dan goblin besar di lembah tidak peduli lagi dengan budidaya mereka. Mereka semua menatap ke langit. Mereka yang pernah melihat Sufang melewati kesengsaraan sebelumnya sudah terbiasa. Dai Yong, Yan Mo, dan bawahan baru lainnya tercengang saat melihat Sufang menyelesaikan kesengsaraan surgawi pertama dengan begitu mudah. Akan sulit menemukan seseorang yang dapat menyelesaikan kesengsaraan surgawi dengan begitu mudah di seluruh alam abadi besar. Segera setelah kesengsaraan surgawi pertama hancur, kedua berkas cahaya kesengsaraan itu seperti dua ular petir yang terjalin. Aura kehancuran bahkan lebih mengejutkan, dan bergulir ke arah Sufang. Sufang mendorong arus pedang untuk menghadapi kesengsaraan surgawi kedua, menghancurkan dua berkas petir menjadi beberapa bagian dan menghamburkannya ke langit. Kesengsaraan surgawi ketiga menjadi jauh lebih dahsyat. Segera setelah dua berkas cahaya kesengsaraan pertama hancur, cahaya itu datang satu demi satu. Guntur menderu dan kilat menyambar, dan aura destruktif menyelimuti dunia. Dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi, Sufang seperti bulu kecil. Jika dia tidak bisa terbang ke langit, dia akan hancur menjadi abu. Kesengsaraan surgawi di alam yuksian memang kuat, tapi tidak cukup dahsyat. Gelombang energi pedang menyapu dan menghancurkan tiga berkas petir. Pecahan kesengsaraan surgawi beterbangan di langit, seolah-olah seseorang telah menyalakan api di langit. Kesengsaraan petir berikut ini dengan mudah diselesaikan oleh Sufang. Sufang berdiri dengan bangga di langit. Rambut panjangnya menari-nari tertiup angin, dan aura mendominasi muncul secara spontan. Para master dan big goblin di bawah semuanya terkesan dan kagum saat melihat pemandangan ini. Kaisar Vermillion juga dengan sengaja mengeluarkan badiman monark yang tersegel untuk melihat kekuatan Sufang. Selain keterkejutan dan kengerian, para pemimpin gunung iblis surgawi tidak memiliki ekspresi lain. Langit yang tertutup awan gelap tiba-tiba bersinar. Bukan karena kesengsaraan surgawi telah berakhir, tetapi ia telah mengumpulkan sebagian besar kekuatannya untuk serangan terakhir. Ibarat lilin yang hendak padam dan melepaskan cahaya terakhirnya. Kekuatan ilahi yang tak terlihat itu seperti kehendak langit. Itu menutupi dunia dan ingin menghancurkan segalanya. Kekuatan penghancur yang mengerikan turun dari langit. Para master di lapangan semuanya terkejut. Goblin besar juga gemetar di bawah kekuatan suci tertinggi ini. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Kesengsaraan surgawi ke-9 yang paling dahsyat telah tiba. Pancaran energi pedang membentuk formasi besar. Di bawah desakan Sufang, itu berputar ke atas. Raungan itu mengguncang sekeliling, membentuk cahaya pedang yang tampak seperti kubah istana. Sungguh luar biasa dan mempesona. Boom, boom, boom. Kesengsaraan surgawi membombardir kubah formasi pedang. Retak, retak, retak. Setelah empat kesengsaraan surgawi hancur, formasi pedang hancur. Sufang membentuk segel lagi dan mendesak formasi pedang untuk bangkit melawan langit. Itu memblokir lima kesengsaraan surgawi yang tersisa yang membombardirnya. Formasi pedang hancur lagi. Kesengsaraan surgawi terakhir yang tersisa menimpa Sufang. Akhirnya, ada beberapa tantangan. Sufang tersenyum bangga. Dia tidak membentuk segel, dia juga tidak menggunakan artefak ajaran. Dia dengan santai meraih kekosongan itu, seolah-olah dia sedang mengumpulkan semua kekuatan di sekitarnya ke tangannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan bola cahaya bintang meluncur seperti meteor. Itu adalah kekuatan supernatural tertinggi istana bintang, teknik meteor keos. Kemudian, Sufang secara bertahap meninggalkan seni bela diri dan kekuatan ilahi istana bintang. Meskipun kekuatan ilahi dari keterampilan meteor keos sangat kuat, itu tidak cocok untuknya. Baginya, itu bukanlah kekuatan suci dan keterampilan rahasia yang paling kuat. Sama seperti itu, dia menghancurkan kesengsaraan surgawi yang terakhir. Dalam sekejap, matahari seolah tiba-tiba muncul setelah badai. Itu damai. Roh jahat dan kekuatan ilahi penghancur dari kesengsaraan surgawi semuanya lenyap. Sufang terbang ke tanah dan menghapus formasi. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi hangat bertiup dari kesengsaraan surgawi. Sepertinya mengandung kekuatan aneh, membuat setiap pori di tubuh Sufang terasa nyaman. Sufang merasa tubuhnya seringan bulu. Seolah-olah dia telah berubah menjadi bulu dan dapat melakukan perjalanan bebas di alam semesta. Para ahli dan Big Goblin di Lembah juga mengambil kesempatan untuk menyerap aura dan mendapatkan manfaat besar. Qi, Qi, Qi. Tubuhnya mulai naik level dengan gila-gilaan. Seluruh tubuhnya hancur dan menyerang. Kotoran diplasenta dengan bau busuk keluar dari dalam tubuhnya. Itu seperti sepotong besi yang telah ditempa ribuan kali untuk menghilangkan kotoran. Semuanya menjadi tenang dan kekuatan untuk naik level menghilang. Pada saat itu, Sufang melompat dari alam abadi Suan ke alam abadi bulu. Perasaan ini adalah alam abadi bulu. Dia merasa tubuhnya menjadi tidak berbobot. Dia bisa terbang bersama angin dan melakukan perjalanan antara langit dan bumi. Dia secara alami memiliki perasaan yang berbeda tentang galaksi dibandingkan dengan alam abadi Suan. Alam abadi Suan sangat misterius. Namun, alam abadi bulu selangkah lebih maju. Hal itu tidak lagi mendalam dan sulit untuk dipahami. Sebaliknya, itu sangat halus dan halus. Seolah-olah dia bisa menjangkau dan menggenggamnya. Tidak hanya tingkat kultivasinya yang berubah, tetapi tubuhnya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Meridiannya menjadi lebih dalam dan sepertinya mampu menampung galaksi. Perubahan terbesar adalah Golden Core of Origin. Tidak hanya menjadi lebih besar, Gua Surgawi juga menjadi lebih dalam. Itu beresonansi dengan galaksi dan alam dari jauh. Ia memiliki lebih banyak kekuatan dunia. Namun, itu masih belum bisa dibandingkan dengan pecahan dunia dan 24 meridian yang bukaan ilahi dalam pikirannya juga menjadi lebih solid. Yang abadi di dalam terus-menerus berubah, terkelupas dan menyatu. Lautan kekuatan Dharma dicelah ilahinya menjadi lebih luas dan megah. Kekuatan Dharma adalah jembatan antara ki sejati, tubuh, dan alam abadi yang Hanya dengan kekuatan Dharma seorang kultifator dapat menggunakan kekuatan ilahi. Alam abadi bulu, itu adalah sebuah dunia baru, sebuah dunia yang menyentuh kehampaan, galaksi, alam, dan bahkan jalan surga. Itu berbahaya, tidak jelas, halus, dan mengungkapkan untaian kedalaman dan misteri. Pada saat ini, suara luo datang dari batu giyok darah jauh di dalam tubuhnya, kamu telah mencapai alam abadi bulu. Kamu hampir tidak dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Dibutuhkan puluhan ribu tahun bagi seorang kultifator biasa untuk mencapai alam abadi bulu dari alam abadi suan. Namun, kecepatan peningkatan Anda adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sufang sangat tenang, dengan kekuatanku saat ini, aku sudah bisa menekan pembangkit tenaga listrik seperti para tetua. Namun, masih ada kesenjangan besar antara aku dan tetua agung. Sekarang, berbagai kekuatan sedang mengamatiku dengan iri. Bahkan istana bintang dan pintu 10 ribu gulungan memiliki banyak musuh. Ras iblis dan ras iblis sedang gelisah. Kekuatanku masih jauh dari cukup. Luo memuji, tidak sombong atau tidak sabar. Ini adalah kondisi pikiran yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultifator. Saya khawatir Dao Heart Anda tidak akan stabil karena kemajuan pesat Anda. Sekarang tampaknya kekhawatiran saya tidak diperlukan. Anda hanya mencerna sebagian kecil dari warisan Kaisar Agung Mata Air Kuning. Kali ini, Anda datang ke alam abadi divine below dan memperoleh banyak hal. Anda dapat memanfaatkan waktu langkah ini untuk mencerna semua jenis sumber daya dan meningkatkan kekuatan Anda di segala aspek. Pada saat ini, roh primordial kedua mentransmisikan, tubuh utama, kamu perlu berkonsentrasi pada kultifasi. Saya juga harus mulai melahap ras iblis. Sufang masih khawatir, ras iblis tidak berada pada posisi terlemahnya di lempeng darah iblis surgawi. Kamu harus berhati-hati. Karena dia tidak cukup lemah, saya akan memberinya lebih banyak kekuatan. Suara roh primordial kedua penuh dengan niat membunuh. Jelas sekali, ia memiliki niat membunuh yang kuat terhadap ras iblis yang terbelenggu di lempeng darah iblis surgawi. Roh primordial kedua berubah menjadi suan guang hitam dan keluar dari dahi Kaisar Mayat. Ia kemudian memasuki bukaan ilahi di tubuh utama Sufang dan langsung menuju ke lempeng darah iblis surgawi. Sufang menempatkan mayat Kaisar yang tidak bergerak ke dalam alam transformasi wadah di tubuhnya. Dia memerintahkan pembangkit tenaga listrik dan Big Goblin untuk berkultifasi di luar. Kemudian, dia memasuki alam transformasi wadah. 1229 Kali ini, dia datang ke dunia abadi divine below untuk misi sederhana. Siapa sangka misi sederhana akan menimbulkan sensasi di domain abadi ini? Yang lebih tidak terduga lagi adalah akan terjadi panen yang begitu besar. Tiba-tiba, ia benar-benar tidak menyangka setelah mencerna hasil panen kali ini, ia akan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Sambil berpikir, segel besar muncul di tangannya, memancarkan aura kuno dan mendalam. Tampaknya setelah diaktifkan, ia dapat menekan dan menyegel suatu wilayah atau menghancurkan semua segel. Segel ini adalah segel surgawi Kaisar penyegel iblis yang diperebutkan oleh berbagai kekuatan. Itu selalu dianggap sebagai segel kekaisaran dari divine below nation. Dengan segel ini, dia bisa membuka kunci tubuh tertinggi yang tersegel di kandang pemakaman dewa. Meskipun segel surgawi Kaisar penyegel iblis telah diintegrasikan oleh Sufang, berbagai formasi penyegelan kuno di dalam artefak Dao sangat luas. Butuh waktu lama untuk menyempurnakan semuanya. Jika dia ingin membuka segel tubuh tertinggi di kandang pemakaman dewa, dia harus mengaktifkan segel surgawi Kaisar penyegel iblis. Terlebih lagi, segel ini adalah artefak Dao yang khusus digunakan untuk membuat dan menghancurkan berbagai segel dan formasi. Meskipun tidak sebagus kuali penciptaan timba langit, kuali ini juga sangat berguna setelah aktifasi. Lau tiba-tiba mengingatkan, karena segel surgawi Kaisar penyegel iblis memiliki kata, Kaisar penyegel iblis, dan ras iblis dengan panik berebut segel ini, aku khawatir kandang pemakaman dewa tidak sesederhana menyegel tubuh tertinggi. Kaisar abadi Yue, hukum? Maksudmu segel surgawi Kaisar penyegel iblis ada hubungannya dengan ras iblis? Sufang belum pernah menyadari hal ini sebelumnya, dan terkejut dengan pengingat Lau. Lau melanjutkan, aku hanya menebak. Perang kuno antara makhluk abadi dan iblis sudah terlalu lama terjadi. Siapa yang tahu apa yang terjadi pada leluhur kekaisaran bangsa Divine Below? Adapun secara spesifik, kita harus pergi ke kandang pemakaman dewa untuk mencari tahu. Singkatnya, Anda harus berhati-hati. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan tubuh tertinggi Kaisar abadi Yue. Namun, Sufang tidak takut. Tanpa mengambil risiko, bagaimana bisa ada keuntungan? Tidak ada makan siang gratis di dunia abadi yang hebat. Belum terlambat untuk pergi ke kandang penguburan dewa setelah aku sepenuhnya mengendalikan segel surgawi Kaisar penyegel iblis, menyelidiki situasi kandang penguburan dewa, dan membuat segala macam persiapan. Sufang diam-diam memutuskan. Terlebih lagi, berita tentang tubuh fisik tertinggi yang tersegel di dalam kandang penguburan dewa telah menyebar ke seluruh dunia besar. Meskipun delapan kekuatan besar telah gagal mendapatkan segel surgawi Kaisar penyegel iblis, mereka pasti akan mengirim ahli ke kandang penguburan dewa untuk mencari peluang merebut tubuh fisik. Dia mengupas ribuan yang immortal ki dan memasuki demon sealing imperial heavenly cell. Dia fokus pada pemahaman formasi susunan dan segel tangan. Dengan segel disintegrasi iblis dan roh ki Dharma Ungu, jauh lebih mudah bagi Sufang untuk menyempurnakan dan mengaktifkan alat ekstrim dibandingkan dengan kultifator lainnya. Dia percaya bahwa dia akan mampu mengendalikan segel surgawi Kaisar penyegel iblis dalam beberapa tahun. Setelah mengupas yang immortal ki dan memasuki kuali keberuntungan timba langit, Sufang mampu mengaktifkan beberapa kekuatan kuali keberuntungan timba langit karena perpaduan yang tidak disengaja dari roh Dharma Ki Ungu dan Ki Raja. Namun, dia masih perlu menguasai formasi susunan yang luas di dalam kuali keberuntungan timba langit. Selanjutnya, dia menempatkan mayat Kaisar pertama negara gelombang ilahi ke dalam rangkaian pemurnian transformasi kuali. Dengan bantuan kekuatan pemurnian transformasi kuali, dia memurnikan ramuan dan benda spiritual dengan energi kehidupan yang kuat menjadi cairan spiritual. Dia terus-menerus menyiram dan melunakan mayat itu. Ini bisa meningkatkan kekuatan mayat Kaisar. Dia telah sepenuhnya mengubah mayat Kaisar menjadi harta ajaib seperti pagoda 6 Jalan Suanhuang. Selanjutnya, Su Fang dengan dingin berteriak, bawakan aku penguasa Bamo. Kaisar Vermilion membawa Bamo Soverein yang tersegel keluar dari formasi susunan transformasi kuali dan melemparkannya ke depan Su Fang. Su Fang dengan dingin mendengus, Bamo Soverein, kamu masih menolak untuk tunduk padaku. Su Fang, meskipun Raja ini sangat mengagumimu, dan dengan waktu yang cukup, kamu bahkan bisa menjadi Kaisar Abadi tertinggi. Sayangnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Dunia sedang berubah, dan kebangkitan kuat ras iblis tidak bisa dihindari. Mereka akan menyapu seluruh wilayah Abadi, dan kultifator manusia pada akhirnya akan dihancurkan. Bagaimana Anda bisa menghindari hal ini? Meskipun penguasa Bamo tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dia tidak berniat untuk tunduk pada Su Fang. Sebaliknya, dia bertindak sebagai pelobi untuk dimenrace. Su Fang mencibir, menurut apa yang kamu katakan, bukankah aku harus menyerah pada ras iblis dan menjadi boneka mereka? Penguasa Bamo dengan bangga membuka mulutnya dan berkata tanpa henti, apa ada jalan keluar selain menyerah pada ras iblis? Jika kau bersedia menyerah pada ras iblis, raja ini bisa merekomendasikanmu pada utusan raja dunia iblis. Dengan potensi dan kontribusimu dalam menyerahkan segel surgawi Kaisar penyegel iblis, kamu pasti akan dihargai oleh utusan Tuhan. Di masa depan, ketika ras iblis menjadi penguasa dunia abadi, kamu mungkin juga menjadi penguasa dunia abadi. Dunia yang hebat. Kaisar Vermillion berpikir bahwa setelah periode pelatihan ini, penguasa Bamo telah kehilangan keinginannya untuk melawan dan berencana untuk meminta pujian kepada Sufang. Siapa sangka penguasa Bamo akan berteriak dengan dingin? Penguasa Bamo, di hadapan guru, kamu hanyalah sekelompok ayam tanah liat dan anjing pembuat tembikar. Kamu sebenarnya ingin guru menyerah pada ras iblis. Kaisar ini akan melakukannya memisahkanmu. Sufang melambaikan tangannya dan menatap Bamo Soverein. Kaisar Vermillion benar. Di mata saya, bukan hanya ras iblis, tetapi semua roh jahat lainnya yang muncul selama pergolakan juga adalah sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar. Selain itu, Anda salah tentang satu hal. Saya tidak hanya ingin menjadi Kaisar Abadi, tetapi saya juga ingin melampaui Kaisar Abadi dan meninggalkan wilayah Abadi ini. Pada akhirnya, saya ingin pergi ke dunia lain. Penguasa Bamo tersenyum menghina. Sufang tahu apa yang dipikirkan penguasa Bamo. Setelah tersenyum, dia mengeluarkan cermin suci asal. Sebuah mengaktifkan kekuatan sembilan matahari dan memasuki cermin suci asal. Ia melepaskan lampu merah yang menyelimuti Bamo Soverein. Ini adalah, mata penguasa Bamo dipenuhi dengan keterkejutan saat dia merasakan cahaya merah mengerikan yang dilepaskan oleh cermin suci asal. Bahkan formasi-transformasi kuali akan segera dicairkan. Ini adalah harta karun tertinggi yang mencuri api surgawi cahaya surga dan tangan kiriku. Jadi itu kamu, Soverein Bamo berteriak ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Pengalaman kehilangan tangan kirinya dan alat iblis di kedalaman lahar adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Sekarang mimpi buruk itu terulang kembali. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bagaimana mungkin dia tidak takut Sufang menyingkirkan cermin itu? Ternyata Sufang tidak benar-benar berencana menggunakan cermin harta karun asal untuk memurnikan Soverein Bamo. Laut darah mata air kuning. Setelah membentuk segel tangan, tubuh Sufang tiba-tiba hancur, berubah menjadi lautan darah mengerikan yang langsung mendidih. Bahkan Raja Iblis Ba, raksasa gunung iblis surgawi dan raksasa jalan iblis, tidak begitu menakutkan ketika dia mengembangkan seni iblis. Laut darah mata air kuning, ini laut darah mata air kuning. Kaulah raksasa wajah hantu itu. Penguasa Bamo sangat berpengetahuan dan dia mengikuti ras iblis ke bintang rawa sunyi untuk mencuri warisan kaisar mata air kuning. Dia segera mengenali laut darah mata air kuning milik Sufang. Matanya melebar, dan bola matanya hampir keluar. Di suatu tempat di lautan darah bergulung untuk beberapa saat, dan Sufang dalam keadaan seperti air darah muncul. Dia melambaikan tangannya, dan sesosok mayat muncul di lautan darah. Tubuh Lin Yihan telah diambil alih oleh roh primordial kedua. Sekarang roh primordial kedua memiliki mayat kaisar sebagai tuan rumah, tubuh Lin Yihan secara alami tidak berguna. Itu sempurna untuk budidaya. Sufang telah kehilangan banyak takdir di dunia void di dalam mausolem kekaisaran. Dia telah menebusnya dengan maju ke alam abadi bulu, tapi itu masih belum cukup. Dia akan menggunakan Lin Yihan, seorang ahli dari kediaman kaisar ketenangan, untuk menebusnya. Di bawah tatapan tercengang Bamo Soverein, tubuh Lin Yihan jatuh ke lautan darah, memercikkan darah. Lautan darah menyelimuti Lin Yihan, mendidih dan membakar api kehidupan. Pertama, kulitnya, lalu daging dan tulangnya. Lapis demi lapis, lautan darah terkorosi, meleleh, dan bercampur dengan lautan darah. Pada akhirnya, bahkan inti emasnya pun meleleh, menjadi nutrisi kuat Sufang. Kekuatan Lin Yihan hampir setara dengan kaisar langit. Dia adalah tangan kanan kaisar Tranquility, dan dia terkenal di dunia besar Siano. Sekarang, dia telah menghilang sepenuhnya. Bamo Soverein, saya memiliki cermin tertinggi, yang lebih unggul dari 10 artefak dao besar. Saya juga memiliki warisan dojo kaisar musim semi kuning. Saya juga memiliki berbagai kemampuan menantang surga lainnya. Apakah menurut Anda saya tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan ras iblis? Sufang, yang berada di lautan darah, berkata dengan anggun. Kaisar Vermilion juga berkata dengan bangga, guru tidak hanya akan menaklukkan seluruh alam abadi, tetapi juga naik ke 10 ribu alam dan pergi ke ujung dunia. Jika Anda mengikuti guru, saya bisa menjadi dewa iblis tertinggi, dan Anda juga bisa menjadi dewa iblis tertinggi. Jika kamu mengikuti ras iblis dengan sepenuh hati, kamu akan menjadi budak paling banyak. Apakah kamu masih perlu memikirkan apa yang harus kamu pilih? Jika kamu tidak menyerah, kamu akan berakhir seperti Lin Yi Han. Jika aku tidak ingin mengetahui beberapa hal tentang ras iblis melaluimu, aku tidak akan menghabiskan banyak usaha untukmu. Ada banyak ahli jalan iblis yang lebih kuat darimu. Paling-paling, aku bisa menekan beberapa dari mereka lagi. Jika Anda tidak ingin menyerah, biarlah. Vermilion Emperor, lempar dia. Su Fang, yang berada di lautan darah, berbicara dengan suara menggelegar, penuh niat membunuh. Surat wasiat Bamo Soverein runtuh. Dia gemetar saat dia berlutut dan bersujud. Jangan bunuh saya. Saya bersedia menyerah kepada guru. Su Fang memadatkan kekuatan tertinggi yang familiar, mengubahnya menjadi benih segel yang memasuki tubuh penguasa Bamo, Kaisar Vermilion, kontribusimu kali ini tidaklah kecil. Bawa Bamo Soverein ke tempat lain dan jelaskan beberapa aturan padanya. Saya juga ingin mengetahui segalanya tentang ras iblis, termasuk tangan penutup langit sembilan neter dan teknik gerakan iblis surgawi hantu dewa. Saya jamin guru akan puas. Kaisar Vermilion, yang menerima pujian Su Fang, sangat bersemangat. Dia segera menarik Bamo Soverein ke formasi arai transformasi wadah. Adapun kekuatan badiman monark, meskipun sangat bagus, itu bisa dianggap keberadaan yang sangat kuat di antara para ahli seperti tetua agung. Namun, Su Fang tidak menaruh perhatian padanya saat ini. Seperti yang dia katakan, jika bukan karena dia ingin memahami ras iblis dan dua teknik misterius ras iblis, dia akan menyempurnakannya daripada berbicara terlalu banyak omong kosong. Su Fang hanya mengembangkan metode budidaya jalur iblis, yaitu buku iblis surgawi. Kemampuan roh satu-satunya adalah segel disintegrasi iblis surgawi. Ras iblis telah memperlihatkan taringnya untuk menyerang domain abadi. Di masa depan, dia harus bertarung dengan ras iblis. Mengolah metode budidaya ras iblis akan memungkinkan dia untuk memahami para penggarap dunia iblis dan ras iblis dengan lebih baik. Tangan penutup sembilan surga neter dan teknik gerakan iblis surgawi hantu dewa adalah dua teknik ras iblis. Bahkan Yin Qian Liu memuji mereka. Su Fang tentu saja mendambakannya. Namun, dia hanya memiliki lapisan pertama dari dua teknik ras iblis. Penguasa Bamo adalah sosok penting di gunung iblis dan mengikuti para tokoh dikdaya ras iblis. Dia pasti tahu banyak tentang ras iblis, serta bagian terakhir dari dua teknik ras iblis. Setelah menaklukkan Bamo Soverein, Su Fang tidak lagi terganggu oleh hal-hal lain. Dia fokus pada pemurnian dan penggabungan dengan tubuh Lin Yi Han. Sizzle gelombang darah bergulung dan melonjak seperti gelombang, menyulut api kehidupan. Seiring berjalannya waktu, tubuh Lin Yi Han, pembangkit tenaga listrik di kediaman Kaisar Ning, sepenuhnya menyatu dengan darah. Inti dari tubuh Lin Yi Han menyebabkan laut darah musim semi kuning terus berubah. Vitalitas Su Fang yang hilang juga pulih sedikit demi sedikit. Laut darah musim semi kuning tidak hanya menelan tubuh Lin Yi Han, tetapi juga Kaisar Qi dan yang lainnya. Semuanya menjadi milik Su Fang. Ini adalah kemampuan mengerikan dari laut darah musim semi kuning untuk melahap dan menyatu. Lebih dari tiga tahun berlalu, kesengsaraan Qi muncul dari laut darah musim semi kuning. Su Fang segera berubah ke kondisi fisiknya, terbang keluar dari alam transformasi wadah, dan muncul di lembah. Tubuhnya terbakar dengan api kesengsaraan yang berkobar. Setelah menelan tubuh Lin Yi Han, Su Fang memperoleh kekuatan yang besar. Laut darah musim semi kuning tidak hanya berubah, tetapi ranah budidayanya juga secara bertahap meningkat dari keadaan normal alam dao pertama ke puncak. Pada saat ini, dia akan maju dan melangkah ke alam dao kedua dari Dewa Bulu. 1230 Sejumlah besar kotoran di plasenta meluap dari tubuhnya lapis demi lapis dan berubah menjadi ketiadaan dalam api kesengsaraan yang membara. Dampak dari kemajuan itu seperti gelombang pasang, dengan ganas menyerang seluruh tubuhnya gelombang demi gelombang. Api murni yang di tubuhnya terus menyala, dan tubuh bagian atasnya hampir berubah menjadi awan api. Gas ungu menempel di sekitar tubuh bagian atasnya, dan ada aura tertinggi dalam misteri itu. Su Fang telah mengalami proses kemajuan dan transformasi berkali-kali sebelumnya, tetapi setiap kali dia merasakan sakit yang luar biasa. Kali ini, sangat intens. Terlebih lagi, ada bahaya besar dalam rasa sakit itu. Seolah-olah dia telah berubah menjadi bulu dan ditempa oleh api kesengsaraan. Dia bisa berubah menjadi ketiadaan kapan saja dan menghilang antara langit dan bumi. Setelah terbakar selama beberapa hari, api kesengsaraan perlahan menghilang. Setelah rasa sakit, terjadilah transformasi. Bulu yang telah terbakar oleh api kesengsaraan menjadi lebih dalam dan tidak ada apa-apanya. Transformasinya menyeluruh. Selaput daging, tulang, asal inti emas, bukaan ilahi, roh primordial, dan roh primordial kedua juga berubah. Setelah melangkah ke alam yuksian selama beberapa tahun, Su Fang mengambil satu langkah maju dan mencapai alam yuksian. Dengan terobosan yang terus-menerus, vitalitas yang telah hilang darinya di alam void di dalam mausolem kekaisaran akhirnya pulih ke puncaknya. Rambut abu-abu di kepalanya sudah tidak ada lagi. Tidak hanya ia menjadi lebih muda, tetapi seluruh tubuhnya juga memancarkan vitalitas yang kuat. Tubuhnya lebih dalam dari sebelumnya, dan ada perasaan aneh tentang kehalusan dan ketiadaan. Tubuhnya menjadi lebih ringan, seolah dia bisa terbang ke langit bersama angin. Tentu saja, bukan karena berat badannya turun, tetapi seiring bertambahnya wilayahnya, batasan galaksi dan alam di tubuhnya melemah. Terlebih lagi, perasaannya terhadap galaksi dan alam tidak lagi misterius. Sebaliknya, dia memiliki pemahaman dan kendali yang sangat halus. Namun, Sufang juga dengan jelas merasakan bahayanya di saat yang bersamaan. Sebelumnya, ketika dia telah maju ke alam yuksian, perasaan ini tidak begitu jelas. Sekarang setelah dia maju ke alam yuksian, saat perpaduan inti emas dan galaksi mencapai ketinggian baru, Sufang dapat dengan jelas merasakan bahwa dia dapat dibunuh oleh kekuatan dunia kapan saja selama proses kultivasi. Oleh karena itu, budidaya para pembudidaya alam yuksian gemetar ketakutan, seolah-olah mereka sedang menginjak es tipis. Namun, Sufang memiliki pencerahan etiril dan kekuatan yin dan yang di dunia. Bahaya besar bagi pembudidaya alam yuksian biasa hampir tidak ada bagi Sufang. Lin Yihan, yang dulu aku hormati, kini telah menjadi makananku, membantuku maju ke alam abadi bulu. Masih ada sebagian inti sari tubuh Lin Yihan yang belum habis dimakan. Selain itu, masih ada sebagian kecil janin darah jiwa embun beku yang tersisa. Aku akan menggunakan ini untuk menstabilkan kondisiku. Lalu, aku akan berkultivasi semua teknik kultivasiku dan mengintegrasikannya lebih lanjut dengan kuali penciptaan timba surgawi, pedang reinkarnasi mata air kuning, dan harta dao kuat lainnya untuk meningkatkan kekuatanku secara keseluruhan. Sekali lagi kembali ke Crucible Transformation Space. Tubuh jasmaninya langsung roboh dan berubah menjadi lautan darah di mata air kuning. Setelah melahap esensi Lin Yihan dan mencapai alam dao kedua, laut darah Oriole juga telah mengalami transformasi. Sekarang, lebarnya lebih dari 300 meter, terlihat cukup menakutkan. Di dalam darah, Su Fang menemukan sesuatu yang belum dimakan. Tentu saja, itu adalah barang Lin Yihan. Di antaranya ada sepotong baju besi emas. Ini adalah senjata ekstrim, dan Su Fang memiliki kesan mendalam terhadapnya. Setelah mengaktifkannya dengan kaisarki, auranya sangat menakjubkan, dan itu adalah barang yang bagus. Kebetulan Su Fang tidak memiliki harta dao seperti baju besi pertahanan. Apalagi dia tidak peduli ketahuan oleh orang lain. Di dalam mausolem kekaisaran, kaisar Ying tahu bahwa Lin Yihan telah ditangkap hidup-hidup oleh Su Fang. Dia tidak perlu merahasiakannya. Karena dia benar-benar berselisih dengan kediaman kaisar tenang, dia tidak takut akan balas dendam mereka. Su Fang sangat percaya diri sekarang. Dia bahkan bisa membunuh kaisar abadi, dan kaisar yang tenang tidak akan menyerang Su Fang secara pribadi. Dia memasukkan baju besi emas ke dalam transformasi wadah dan memisahkan yang abadi untuk menyatu dengannya. Dia juga secara tidak sengaja menemukan pecahan dunia. Su Fang memberikannya kepada Yang Mulia Iblis Pencapai Langit. Sejauh ini, Su Fang memiliki empat goblin besar di bawahnya, Raja Bulu Hijau, Goblin Wuling, Kaisar Vermilion, dan Yang Mulia Iblis Pencapai Langit. Bas gelombang. Ternyata token clear skis Towsan Scrolls Door telah diaktifkan. Dia memisahkan sebagian kesadarannya dan segera mendengar suara dingin suansin. Su Fang, kamu di mana? Apakah kamu masih di dunia abadi divine below? Su Fang menjawab, Saya telah berkultivasi dalam pengasingan di dunia abadi divine below. Ada yang harus saya lakukan. Nada suara suansin dingin. Karena kamu berada di dunia abadi divine below, mengapa kamu tidak datang menemuiku? Saya pikir kamu tidak mendengarkan nasihatku dan meninggalkan dunia abadi divine below tanpa izin. Aku mengkhawatirkanmu. Su Fang terdiam. Bukankah dia bilang jangan mencarinya jika tidak ada apa-apa? Nada suara suansin sedikit melunak. Kamu berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Jangan tinggalkan dunia abadi divine below tanpa izin selama ini. Berbahaya. Kamu belum mengetahuinya, tapi ketenaranmu saat ini telah menyebar ke seluruh dunia besar awabadi, dan bahkan dunia besar lainnya. Kamu tidak hanya lebih terkenal dariku, tetapi kamu bahkan lebih terkenal daripada sepuluh tuan muda teratas. Su Fang kaget dan tertegun. Bagaimana dia bisa menjadi begitu terkenal saat berkultivasi dalam pengasingan? Apa yang sedang terjadi? Ternyata itu. Di Mausolem Kekaisaran, Su Fang menangkap Lin Yihan dan Ba Mo Soverein hidup-hidup. Lin Yihan mengkhianati kediaman Kaisar yang tenang, dan Su Fang lolos dari kejaran Kaisar Ying. Delapan kekuatan sedang gempar. Lin Yihan terkenal di dunia besar awabadi, dan penguasa Ba Mo adalah tokoh dikdaya yang tak tertandingi di Gunung Iblis. Kedua pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini ditangkap hidup-hidup oleh seorang kultifator abadi yang mendalam. Hal seperti itu tentu saja menimbulkan sensasi. Kaisar Ying adalah seorang kaisar abadi tertinggi, karakter di atas tetua agung. Untuk bisa lepas dari tangannya, tingkat kekuatan apa yang perlu dimiliki seseorang? Pada awalnya, tidak ada yang mempercayainya. Belakangan, ketika Kaisar Ying membenarkannya sendiri, orang-orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Tidak peduli metode apa yang digunakan Su Fang, ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Oleh karena itu, nama Su Fang muncul di alam abadi ini seperti terik matahari, menyilaukan dan cerah. Namun ketenaran belum tentu merupakan hal yang baik. Kaisar Ying tidak akan berbaik hati menyebarkan nama Su Fang. Su Fang bertanya, apa maksud kediaman Kaisar tenang? Su Hansin menjawab dengan dingin, mereka ingin menggunakan ini untuk menekan clear skis miriat scroll gate dan membuat sekte tersebut menyerahkanmu ke kediaman Kaisar tenang. Kediaman Kaisar yang tenang dan mendominasi. Mata Su Fang memancarkan cahaya dingin. Bukannya merampok, mereka justru berbalik memaksa pemiliknya. Kediaman Kaisar tenang benar-benar sangat arogan. Bagaimana tanggapan sekte itu? Tentu saja, hal itu ditolak oleh sekte tersebut. Namun ada orang-orang di sekte tersebut yang berpikir bahwa kamu adalah sumber kekacauan. Mereka menyarankan agar kamu kembali ke konstelasi sembilan surga untuk menghindari membawa lebih banyak masalah ke clear skis miriat scroll gate. Su Fang berkata dengan bangga, clear skis miriat scroll gate tidak akan menahanku. Lalu bagaimana jika aku kembali ke konstelasi sembilan surga? Jika konstelasi sembilan surga juga tidak mau menerimaku, dunia ini cukup besar bagiku untuk tinggal. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kamu tetaplah rekan dawku. Siapa yang berani mengusirmu? Suara dinginnya dipenuhi dengan udara yang mendominasi. Kemudian dia berkata, sekarang para ahli dari istana bintang dan gerbang gulir segudang telah berkumpul di alam abadi begelombang abadi, kediaman Kaisar tenang tidak akan berani melakukan apapun padamu. Namun Anda harus berhati-hati terhadap gunung iblis dan iblis di baliknya. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Mendengar perhatian dan perlindungan dalam nada suara suansin, Su Fang merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Tanpa diduga, setelah beberapa saat, suansin tiba-tiba berkata, apakah raksasa menghubungimu baru-baru ini? Ternyata itu. Kekhawatiran suansin adalah pada gosves raksasa, bukan Su Fang. Kupikir posisiku di dalam hatinya tiba-tiba menjadi lebih tinggi sebagai rekan nominal daunnya. Siapa yang tahu, Su Fang sangat tertekan, menyebabkan Luo dalam batu giyok darah tertawa lagi. Suara Su Fang mengandung sedikit kebencian. Gosves raksasa muncul dan menghilang seperti hantu. Kenapa dia berinisiatif menghubungi orang sepertiku? Kamu bukan lagi siapa-siapa. Kamu adalah orang yang hebat. Anda tidak perlu berbohong kepada saya. Apakah Anda bertemu raksasa di alam void di dalam mausolem kekaisaran? Jantung Su Fang berdetak kencang, dan dia dengan tegas menyangkal, kamu terlalu banyak berpikir. Gosves raksasa tidak muncul. Hari itu, senior Aotian dan aku dalam bahaya, tetapi kaisar mayat muncul dan menyelamatkan kami. Aku memikirkan hal yang aneh. Satu-satunya kemungkinan adalah seseorang membantu dalam kegelapan. Orang yang menyelamatkanku tapi menolak untuk muncul adalah raksasa yang misterius. Tidak ada orang lain. Wanita yang cerdas. Jika Anda tidak mendapat bantuan raksasa, bagaimana Anda, seorang kultifator mistik abadi, bisa bertahan hidup di antara mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya yang dibangkitkan, menangkap Lin Yihan dan Tuan Bamu hidup-hidup, dan melarikan diri dari tangan kaisar Ying? Su Fang terdiam. Tidak ada cara untuk menjelaskannya, jadi dia hanya menyetujuinya. Desahan Suan Sin terdengar dari token itu lagi. Sepertinya raksasa benar-benar tidak ingin bertemu denganku lagi. Tidak apa-apa jika kita tidak pernah bertemu lagi. Jika ada kesempatan, katakan padanya bahwa Suan Sin akan selalu mengingat anugerah penyelamat nyawanya. Kemudian, Suan Sin memberitahu Su Fang berita mengejutkan lainnya. Ternyata Suan Sin mengetahui bahwa kultifator wanita yang hilang itu ada hubungannya dengan ras iblis. Setelah melaporkan berita tersebut ke kedua sekte, kedua sekte segera mengirim ahli untuk menyelidiki secara diam-diam dan menangkap beberapa penggarap jalur iblis dari gunung iblis dan sekte setan sembilan laut hidup-hidup. Dari mereka, mereka mengetahui bahwa ras iblis telah membangun kam rahasia di jurang yang bergejolak tidak jauh dari dunia abadi di Fine Below. Para ahli manusia dan pembudidaya perempuan yang ditangkap semuanya dipenjara di kam. Para ahli manusia dirasuki dan dimakan oleh ras iblis untuk terus beradaptasi dengan kekuatan jalan benar. Nasib para kultifator perempuan sangat menyedihkan, dan mereka menjadi cikal bakal ras iblis yang kuat. Segala macam tanda menunjukkan bahwa ras iblis sudah bersiap untuk invasi skala penuh. Kam rahasia di jurang yang bergejolak kemungkinan besar adalah jalan keluar bagi ras iblis untuk menyerang domain abadi ini. Namun, jurang yang bergejolak itu sangat berbahaya. Kedua sekte mengirimkan banyak ahli yang tiada taranya, tetapi tidak satupun dari mereka bisa masuk. Sebaliknya, mereka tersedot ke dalam turbulensi kehampaan dan menghilang. Mendengar ini, hati Sufang terasa berat seperti batu. Dia merasakan urgensi seolah-olah badai sedang terjadi. Dia bersiap untuk kembali dan bertanya pada Badiman Monarch. Dia pasti tahu lebih banyak tentang ras iblis. Masalah ras iblis hanya bisa dikesampingkan untuk saat ini. Kedua sekte dan kekuatan lainnya mengalihkan perhatian mereka ke masalah penting lainnya. Kandang Pemakaman Dewa Dalam beberapa tahun terakhir, Clear Skis Myriad Scroll Gate dan Constellation of Nine Heavens mengirimkan sejumlah besar ahli ke alam Void di dalam mausolem kekaisaran. Kedua sekte tersebut bahkan mengirimkan beberapa ahli tingkat kaisar abadi untuk akhirnya melenyapkan semua mayat yang dibangkitkan. Namun, kedua sekte tersebut hampir menjungkir balikkan seluruh alam Void, namun mereka masih tidak dapat menemukan bayangan segel surgawi kaisar penyegel iblis. Oleh karena itu, kedua sekte menyimpulkan bahwa segel surgawi kaisar penyegel iblis telah diambil, dan kemungkinan besar akan jatuh ke tangan kediaman kaisar ning. Selain itu, kediaman kaisar ning diam-diam sedang bersiap untuk memasuki kandang pemakaman dewa. Kandang pemakaman dewa adalah sebuah gurun yang sangat jauh dari wilayah abadi ini. Ada banyak rumor tentang kandang pemakaman dewa, namun tidak ada harta karun yang benar-benar kuat yang muncul. Tentu saja, tidak ada yang akan memperhatikannya. Kini, hal itu telah menjadi fokus perhatian delapan kekuatan. Semua kekuatan besar ingin merebut tubuh tertinggi kaisar abadi Yue. Mereka sibuk memperjuangkan keuntungan. Tentu saja, tidak ada yang peduli dengan ras iblis. Setelah membicarakan situasi saat ini, Sufang mengira semuanya sudah berakhir. Di masa lalu, perisuansin berbicara sangat sedikit, dan nada suaranya juga sangat dingin. Hari ini, dia berbicara begitu banyak dalam satu tarikan napas, yang membuat Sufang merasa sedikit aneh. Tanpa diduga, suara bermartabat perisuansin terdengar lagi. Sufang, saya tahu bahwa Anda memiliki ambisi, ambisi, dan potensi tak terbatas. Jika Anda diberi cukup waktu, Anda pasti akan terbang ke langit dan menjadi ahli domain abadi besar. Namun, saat ini, bencana akan datang dalam sekejap mata. Semua orang dalam bahaya. Aku punya kakek yang bisa diandalkan, tapi kamu sendirian. Jangan percaya pada sekte, teman, dan bahkan kerabatmu. Kamu harus berhati-hati.